Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangkali bisa di ini ya bisa diatur ininya mungkin di Jadi Alhamdulillah bisa hadir di SRD Bisa diberikan kesempatan untuk membawakan materi Terkait merancang isi keluarga muslim sejak masa 1000 HPK Jadi ini beberapa hal yang nantinya akan saya bahas Insya Allah dan saya ingin memulai dulu dari strong why Jadi strong why ini adalah menjadi alasan mendasar ya Jadi kira-kira apa alasan mendasar kita sebagai seorang muslim untuk care Padahal yang satu ini Jadi as we know Islam itu masya Allah adalah agama yang sangat komprehensif ya Karena mengatur dari berbagai elemen ya Mulai dari kita bangun tidur, memimpin keluarga, sampai kemudian yang lebih besar Membangun negara Dan apalagi ya persoalan penjagaan generasi Ataukah pemeliharaan generasi Insya Allah Islam itu memiliki hukum syara yang sangat lengkap ya Dalam mengatur kehidupan kita Bukan hanya persoalan individu Tapi juga persoalan yang lebih besar dari itu ya Persoalan keluarga dan juga persoalan negara Dan ada banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang terintegrasi dengan kesehatan Termasuk penjagaan terhadap seribu hari pertama kehidupan ini Di sini saya menampilkan ayat-ayat Al-Quran saja Tapi ada banyak hadis juga ya Yang berkaitan dengan kesehatan dan penjagaan generasi Jadi kalau ayat-ayat Al-Quran Masya Allah Mulai dari tahap pembentukan janin Mulai dari pemeliharaan janin dalam rahim Mulai dari masa kandungan Kemudian asupan yang baik Dan juga segala macam makanan atau minuman yang dapat merusak akal Itu sangat diharamkan dan sanksinya berat Kemudian juga bagaimana kemudian di dalam Al-Quran Terkait pentingnya keseimbangan gisi Itu Masya Allah Ya Islam ini betul-betul agama yang Masya Allah mengatur secara komprehensif Dan Kenapa kemudian saya memulai dengan ini Ya karena saya ingin Membahasakan seperti ini ya Bahwa kita itu Sebagai seorang Muslim Seharusnya terdepan Ya di dalam Apa namanya Mengaplikasikan pemeliharaan seribu hari pertama kehidupan ini Kenapa? Karena kita punya strong way yang Masya Allah Ya Di dalam kitab suci kita Di dalam Hukum syara Di dalam Hukum syara Dalam Islam ya Pengaturan tentang Pemeliharaan generasi itu Masya Allah Jadi apalagi yang bisa menjadi Dasar selain itu ya Sehingga Dengan strong way yang kuat ini Dengan strong way yang jelas ini Ya dari Al-Quran juga Memerintahkan demikian Dari hukum syara kita juga Memerintahkan demikian Seharusnya kita itu Menjadi Muslim yang terdepan gitu Untuk mengaplikasikan Sibu HPK ini Ya jadi saya mulai dari situ ya Karena Apa namanya Kita seharusnya sedih Kalau sebagai seorang Muslim itu Kita tidak care Dalam persoalan ini Padahal di dalam Hukum syara itu termasuk Dan kita tahu bahwa Apa namanya Segala hal yang kemudian kita lakukan Perilaku yang kita lakukan Ataupun apa yang kita kerjakan Apa yang kita amalkan Di dunia itu nanti akan dipertanggung jawabkan Di hari akhir Termasuk bagaimana kemudian kita Memelihara atau menjaga generasi kita Nah ini yang kemudian saya ingin bahas Tapi sebelumnya kita kenalan dulu deh Dengan seribu hari pertama kehidupan Karena mungkin ada yang masih kurang Apa namanya ya Kurang jelas ya Atau masih belum tahu Tentang seribu hari pertama kehidupan ini Jadi secara sederhana ya Saya berusaha untuk menyampaikan secara sederhana Jadi seribu hari pertama kehidupan itu adalah Masa sejak anak dalam kandungan Hingga seorang anak berusia 2 tahun Kenapa disebut seribu hari pertama kehidupan? Karena masa preknaan kita 270 hari Ya hamilan kita itu 270 hari Ditambah satu tahun pertama anak Ya 365 hari Ditambah tahun kedua Ya 365 hari Jadi dari sejak kandungan Sampai anak berusia 2 tahun Kalau di total semua adalah seribu hari Nah seribu hari pertama kehidupan Nah pertanyaannya adalah Kenapa? Ada apa dengan seribu hari pertama kehidupan ini? Nah seribu hari pertama kehidupan ini adalah Disebut juga sebagai periode emas Ya karena pada periode ini Pertumbuhan otak itu sangat pesat Pesat sekali ya 50-60% ya Dan pertumbuhan otak ini Tentunya harus didukung dengan gizi Ya harus didukung dengan asupan Yang cukup Ya dari seluruh aspek gizi Ya dari seluruh bagian gizi Baik itu gizi makro Ya karbohidrat protein lemak Maupun gizi mikro Ya vitamin dan mineral Dan apa yang terjadi Kalau kemudian ada problem pada seribu HPK ini Ya ini saya bahas Nanti saya bahas lebih dalam lagi Seperti kita lebih Apa namanya ya Strong way-nya juga lebih kuat Kita sudah punya basic dari agama kita Dan selanjutnya Saya ingin berbagi bagian Kemudian kita memahami ini Kalau kemudian ada problem pada masa seribu HPK ini Terjadi keambatan kognitif Kemudian pendek Santing Bahasa kerennya Kemudian anak menjadi lemah Dan mudah sakit Tentunya karena tadi ada Hambatan kognitif Maka anak akan sulit mengikuti pelajaran Dan nantinya ketika Dewasa akan mengalami masalah Pada produktivitas Mungkin saya bahas Lebih dalam lagi Tadi itu permukaan saja Kita bahas satu-satu Karena tadi mulai dari Bumil ya Mulai dari masa kehamilan 270 hari Nah 270 hari Pada masa kehamilan Yang biasa terjadi itu adalah Problem Masalah kurang visi anemia Yang biasa terjadi Dan ini menjadi program pemerintah Apa dampaknya kegunaan Bayi lahir dengan berat Badan rendah dan pendek Dan kalau misalnya Siflur atau kondisi anemia berat Kurang dari 7 Hemoglobinnya Siflur lahir mati Jadi Ternyata Yang Apa namanya Anemia Yang biasa mungkin kita anggap Itu sebagai satu hal yang Biasa saja Anemia itu biasa Ternyata pada ibu Hamil itu dampaknya luar biasa Nanti saya bahas Lebih rinci lagi di bawah ya Kemudian Penyebab pendek ya Penyebab stunting Jadi pendek tadi Saya sudah bahas Di seribu hari pertama kehidupan Kalau misalnya ada problem Itu Salah satunya adalah pendek Nah Pendek ini Mungkin kalau kita Menganggap Pendek itu biasa ya Paling ya Kelihatan lucu saja Kalau ada orang yang pendek Tapi Nanti saya akan bahas Ternyata pendek itu Dampaknya luar biasa Bukan hanya pada Tidak semampainya Dan tidak indahnya Dan tidak lucunya Tetapi juga Akan berkaitan dengan Masalah orang Dan ini penyebab Stunting Yang Apa namanya Yang ditemui di Masyarakat Yang mulai dari Masalah di seribu HPK Mulai dari Kurang pengetahuan Masa kehamilan Kemudian Tidak asli eksklusif Kemudian tidak menerima MPAC Dan dua dari tiga Ibu hamil Yang tidak mengonsumsi Zat besi yang memadai Kemudian Tidak memadai Nyalayanan kesehatan Ini penyebab Penyebab Kenapa kemudian Ada anak yang Stunting Dan ternyata kita Lihat Masalahnya memang Di seribu HPK Nah ini yang Lebih detail Daripada Yang sebelumnya Dan saya Tandai disini Jadi Anemia Dan dampaknya Kalau untuk Anak Yang lahir Itu akan mengalami Masalah ini Intellectual development Selain masalah-masalah Yang Banyak problem Di Masa kehamilan Di masa Selah lahir Tetapi Yang paling Penting Yang harus kita Lihat itu Ini juga Karena ini itu Long term konsekuensi Artinya konsekuensinya itu Panjang Kebelakang Karena kalau Mengalami masalah Intellectual Tentu Yang kita Ingat Yang kita Korelasikan Itu pasti adalah Bagaimana generasi Kedepan Hanya dari Anemia Yang menurut orang Hanya anemia Hanya dari Anemia Seperti kemudian Sebelum saya Membahas Lebih lanjut Tentang Bagaimana sih Hubungan antara Otak Dengan Anemia Dan lain-lain Saya ingin menjelaskan Bahwa Otak itu Seperti HP Dua HP Yang sama Kalau kemudian RAM-nya beda Ada satu yang Lebih besar Ada satu Memorinya yang Lebih banyak Tentu Yang lebih Bagus Adalah HP Dengan RAM Besar Dan Memori yang Lebih banyak Tadi Yang kapasitas Yang lebih Banyak Tentu Yang lebih Bagus Yang itu Otak Juga Seperti itu Ada Anak Yang Sama-sama Pusianya Sama Tapi Perbedaan Terdapat Perbedaan Kualitas Yang kemudian Inilah yang Nantinya akan Menjadi Masalah Dan itu Terjadi Di Seribu Ini yang Ingin saya Jelaskan Lebih detail Jangan pusing Lihat gambarnya Insyaallah Supaya Lebih jelas Dan lebih Detail Kita melihat Bahwa Ternyata Dampaknya Tidak hanya Persoalan Tidak Indah Atau Tidak Tinggi Tapi Persoalannya Juga Di sini Ini yang Kemudian Biasa Disebut Dengan Hipotesis Barker Hipotesis Barker Sudah lama Dari tahun 90 Dari tahun Saya lahir Hipotesis Barker Sudah ada Nah Kemudian Berjalan Waktu Banyak Penelitian Yang Membuktikan Hipotesis Tersebut Jadi Ini adalah Otak Yang Mengalami Malnutrisi Atau Masalah Gizi Dan Ini adalah Otak Yang Dengan Gizi Yang baik Dan Sehat Kalau ini Yang mengalami Masalah gizi Dan Gampang Terkena Infeksi Karena Kekurangan Asupan Itu akan Berhubungan Dengan Penyakit Infeksi Kalau kita Kurang Makan Kita akan Mudah Terkena Penyakit Infeksi Kalau kita Terkena Penyakit Infeksi Akan Berhubungan Juga Dengan Asupan Kita Pasti Akan Makan Lebih Kurang Dari Biasanya Yang Kita Sehat Nah Ini Bedanya Dan Inilah Hal Yang Paling Ditakutkan Ketika Terjadi Masalah Di Seribu HPK Mulai Dari Masa Kehamilan Kita Mulai Dari Masa Kehamilan Di Masa Kehamilan Ada Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Ada Banyak Hal Yang Bisa Apa Namanya Mempengaruhi Termasuk Tadi Pekurangan Atau Defisiensi Besi Yang Biasa Kita Sebut Dengan Anemia Yang Sebetulnya Dia memiliki Step Sampai Dikatakan Anemia Nah Ternyata Problem Mulai Dari Masa Kandungan Sampai Kemudian Dia Lahir Diberikan AC Atau Tidak Kemudian Dia Diberi MPAC Cukup Atau Tidak Ini Yang Bisa Terjadi Dan Ini Kerusakan Yang Paten Kerusakan Ini Tidak Bisa Diperbaiki Kerusakan Otak Ini Tidak Bisa Diperbaiki Ini Yang Disebut Irreversible Condition Jadi Bisa Kita Lihat Bedanya Mungkin Yang Ini Lebih Jelas Ini Sinaps Ini Yang Malnutrisi Ini Yang Normal Beda Beda Jauh Bedanya Jadi Problem Ini Maka Dikatakan Disini Bahwa Masalah Gisi Itu Akan Berdampak Pada Loss Generation Yang Berkualitas Kemudian Dia Juga Akan Menjadi Beban Kemudian Bedanya Kalau Kemudian Dia Bisanya Baik Dia Akan Memiliki Kontribusi Yang Lebih Besar Income Yang Lebih Tinggi Dan Quantum Efek Yang Lebih Baik Untuk Generasi Bukankah Kita Ingin Generasi Kita Itu Sebagaimana Kalau Kita Muslim Tentu Kita Ingin Sekali Generasi Kita Sebagaimana Muhammad Al-Fatih Misalnya Zubair Bin Awam Abdullah Bin Zubair Masya Allah Cerdas Yang Masya Allah Kuat Masya Allah Dari segi Otot Dan otak Luar biasa Maka Kemudian Kalau Kemudian Kita Bisa Mencegah Hal itu Bisa terjadi Kenapa Tidak Kita Lakukan Ini Yang Lebih Detailnya Juga Yang Jelas Sebetulnya Sama Dengan Yang Di Atas Cuma Ini Perbedaan Otak Yang Stunting Dengan Yang Tidak Stunting Ini Yang Stunting Dan Ini Yang Sehat Kalau Tadi Kita Berbicara Masa Cuma Gara-gara Pendek Ternyata Ternyata Pendek Itu Bukan Hanya Masalah Ini Tapi Juga Masya Allah Ternyata Berdampak Pada Otak Dan Pendek Itu Bukan Kondisi Dimana Langsung Pendek Aja Misalnya Satu Bulan Tidak Diberikan Asupan Gisi Yang Baik Langsung Pendek Tidak Langsung Seperti Itu Jadi Stunting Itu Masalah Gisi Kronik Kalau Disebut Kronik Berarti Dia Jangka Waktunya Panjang Sampai Dia Bisa Seperti Itu Tentu Saja Dimulai Dari Tadi Dimulai Dari Seribu Hari Pertama Kehidupan Dan Yang Masya Allah Nya Lagi Yang The Other Shock Selain Kemudian Gagal Tumbuh Berat Badan Rendah Stunting Purus Dan Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Berkaitan Dengan Otak Masalah Kognitif Yang Ini Juga Sampai Dikatakan Hipotasis Barker Mengumumkakan Double Badan Kenapa Karena Anak-anak Yang Stunting Atau Anak-anak Yang Memiliki Problem Gizi Di Seribu Hari Pertama Kehidupan Nantinya Ketika Dewasa Akan Mengalami Masalah Metabolik Disorder Jadi Resikonya Lebih Tinggi Untuk Mengalami Masalah Metabolik Disorder Ketika Dia Telah Dewasa Apa Itu Metabolik Disorder Jadi Dia Berkaitan Dengan Penyakit Degenerasi Penyakit Yang Amat Kita Takuti Sebetulnya Diabetes Obesitas Stroke Penyakit Kardiopaskul Jadi Kenapa Kemudian Barker Menyebutkan Itu Adalah Double Badan Karena Sudahlah Kecil Pendek Besarnya Dia Lebih Tinggi Resikonya Untuk Kena Penyakit Penyakit Yang Kita Takuti Yang Sebetulnya Penyakit Yang Sebisa Mungkin Kita Hindari Meskipun Ini Adalah Hal Yang Kemudian Banyak Sekali Faktornya Tetapi Ketika Kemudian Kita Bisa Mencegah Dari Awal Dari Seribu Hari Pertama Kehidupan Kenapa Tidak Bukankah Islam Itu Sangat Menjaga Setali Generasi Maka Kita Seharusnya Terdepan Kalau Yang Persoalan Seperti Ini Jadi Ini Apa Namanya Sesuatu Yang Yang Mungkin Dulunya Kita Anggap Sepele Tetapi Luar Biasa Dampak Untuk Kedepan Masya Allah Dan Saya Itu Paling Ini Loh Karena Apa Namanya Saya Memiliki Kesalahan Di Masa Lalu Soalan Ini Kesalahan Yang Saya Berusaha Untuk Perbaiki Saya Berusaha Untuk Belajar Lagi Lebih Baik Alhamdulillah Kalau Kemudian Cuman Saya Tidak Begitu Setuju Kalau Kemudian Ada Yang Mengatakan Bapak Saya Juga Dulu Gitu Kok Mama Saya Juga Dulu Gitu Kok Gak Apa Saya Bisa Begini Saya Bisa Begitu Sebetulnya Itu Adalah Siklus Yang Klus Prem Prem Pemahaman Yang Harus Kita Kutus Ya Karena Ya Alhamdulillah Kalau Misalnya Demikian Tapi Apabila Tidak Demikian Kita Kan Tidak Tahu Apakah Kondisi Kita Ini Sama Persis Dengan Kondisi Apa Namanya Keluarga Kita Jadi Kalau Misalnya Tidak Sama Ya Na'uzbillah Prem Kalau Misalnya Jadi Ini Adalah Siklus Yang Tadi Itu Siklus Prem Yang Kemudian Harus Kita Putus Dan Harus Kita Bangun Prem Yang Lebih Baik Apalagi Di Masa Kita Sekarang Ini Yang Masya Allah Informasi Masya Allah Ininya Kita Kita Diberikan Kenikmatan Yang Lebih Banyak Dibanding Mungkin Masa-masa Orang tua Kita Dahulu Sehingga Kita Putus Prem Itu Ah Gak Apa-apa Dulu Juga Kayak Gitu Ilmu Itu Berkembang Sehingga Yuk Kita Sama-sama Memperbaiki Putuskan Rantai Pemahaman Yang Kemudian Menyatakan Dulu Juga Kamu Dulu Juga Saya Begitu Orang tua Pasti Akan Mengatakan Tetapi Kita Sebagai Anak Sebagai Orang Yang Mungkin Sudah Memahami Maka Kita Seharusnya Bisa Memutus Itu Jadi Sama Dengan Ini Siklus Yang Tidak Pernah Putus Selama Kehamilan Kekurangan Lahir Prematur When A baby Start Small It Small Jadi Ketika Bayi Start Sudah Small Dan Ketika Kemudian Dia Menjadi Grow Menjadi Woman Menjadi Wanita Usia Subur Menjadi Small Woman Dan Nanti Beresiko Lagi Untuk Ini Maka Yuk Kita Putuskan Nah Ini Juga Ada Jadi Sebetulnya Ada Beberapa Intervensi Spesifik Yang Bisa Dilakukan Ada Saya Ingin Mengatakan Gambar Ini Bahwa Kita Bisa Memperbaik Kita Bisa Mencegah Kita Bisa Mencegah Kita Bisa Memperbaik Dan Yuk Kita Sama-sama Bangun Frame Yang Lebih Baik Kalau Seribu Hari 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 Kehidupan Ini Penting Dengan Darurat Darurat Yang Saya Sebutkan Tadi Maka Yuk Kita Ubah Persepsi Kita Lakukan Perbaikan Di Masa-masa Selama Kita Masih Bisa Untuk Melakukannya Nah Ini Tambahan Referensi Ada Banyak Sekali Penelitian Ini Sebetulnya Ada Yang Sudah Jadul Ada Yang Masih update Tapi Ada Banyak Sekali Penelitian Dan Penelitian Ada Yang Dari Luar Juga Bahwa Stunting Plus Simulasi Kognitif Kurang Plus Kekurangan Yodium Plus Kekurangan Besi Yang Kemudian Akan Anemia Maka Faktor Resiko Utama Tidak Tercapainya Potensi Kecerdasan Yang Optimal Jadi Ada Sebetulnya Kaitan Dan Penelitian Yang Berkaitan Antara Stunting Dengan Hambatan Kognitif Yang Kemudian Kita Bahasakan Bahwa Pendek Pendek Biasa Anu Juga Pendek Apalagi Kalau Sudah Ambil Fakta Fakta Ini Juga Pendek Tidak Apa Kok Kita Belum Tentu Punya Kondisi Yang Sama Jadi Mari Mari Kita Sama Memperbaiki Selagi Kita Masih Bisa Memperbaiki Kemudian Lebih Sedikit Yang Bersekolah Kalau Kita Berkaitkan Antar Stunting Ternyata Anak-anak Yang Stunting Lebih Sedikit Yang Bersekolah Kemudian Nilainya Itu Lebih Rendah Jadi Setiap Penurunan Satu Standar Depiasi Jadi Kalau Teman-teman Atau Sifilah Dan Sfd Sudah Pernah Melihat Grow Chart Ini Saya Lihat Ada Teman-teman Gisi Di Sini Masya Allah Teman-teman Gisi Jadi Kalau Sudah Lihat Grow Chart Disitu Ada Yang Namanya Standar Depiasi Kalau Kita Melihat Grafiknya Setiap Penurunan Satu Standar Depiasi Itu Berkorelasi Dengan Ketinggalan Seperti Tiga Tahun Pendidikan Meskipun Ini Penelitian Yang Jadul Tapi Masih Relevan Kemudian Kemampuan Kognitif Lebih Rendah Lebih Banyak Penelitian Dan Di Indonesia Juga Sudah Dilakukan Olesan Jadi Dengan Fakta-fakta Ini Di hadapan Kita Yang Sudah Melakukan Penelitian Dan Hipotesis Yang Sudah Sejak Lama Dengan Dukung Penelitian Selanjutnya Maka Ternyata Stunting Itu Problem Problem Yang Harus Diselesaikan Problem Yang Kita Bisa Cegah Problem Yang Tidak Hanya Berkaitan Dengan Wah Kamu Pendek Ya Sayang Sekali Gitu Tapi Tapi Itu Berkaitan Dengan Otak Dan Bagaimana Faktanya Di Indonesia Ini Faktanya Di Indonesia Ternyata Stunting Itu Yang Paling Tinggi Prevalensinya Jadi Kalau Untuk Underweight Gisi Buruk Gisi Kurang Yang Berkaitan Dengan Berat Badan Menurut Umur Seperti Ini Dari Tahun 2007 Sampai Tahun 2018 Kalau Yang Hitam Gisi Kurang Yang Hijau Gisi Buruk Stunting Ini Tahun 2007 Itu Hampir Mencapai 40% Dan Digenjot Program Terus Ada Program Kemudian Scale up Nutrition Dijalankan Oleh Intervensi Specific Dan Intervensi Sensitive Tahun 2018 Sekitar 10 Tahun Kedepan 10 Tahun Selanjutnya Itu Menurun Menjadi 30,8% Tapi Itu Masih Menjadi Problem Kemudian Kurus 13,6% Menjadi 10,2% Dan Gemuk Gemuk Juga Malum Gerih Gemuk Juga Masalah Dari 2007 12,2 Sampai 8 Tapi Ini Masih Menjadi Problem Kalau Ini Mungkin Lebih Jelas Satu Dari Tiga Anak-anak Yang Di bawah Dua Badan Lima Tahun Itu Stunting Jadi Kalau ada Anak Indonesia Tiga Orang Satunya Itu Stunting Kemudian Satu Dari Sepuluh Anak-anak Di bawah Usia Lima Tahun Itu Kurus Jadi Stunting Itu Masih Problem Masih Problem Di Indonesia Apalagi Negara-negara Yang Kalau kita Lihat Misalnya Saya Belum Bisa Tampilkan Negara-negara Yang Dominant Muslim Mengalami Problem Stunting Kemudian Anemia Padi yang Saya Sebutkan Yang Saya Jelaskan Bagaimana Apa Namanya Kaitannya Anemia Dengan Stunting Bagaimana Bagaimana Kaitannya Dengan Otak Ternyata Proporsi Anemia Ibu Hamil Pada Tahun 2018 Itu 48,19 Masih Apa Itu Namanya Masih Tinggal Hampir Dan Itu Naik Dari Tahun 2013 Jadi Risks Itu Kan Lima Tahun Sekali Diadakan Tahun 2013 Sampai Tahun 2018 Masih Naik Padahal Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Problem Anemia Itu Adalah Problem Yang Sebetulnya Bisa Kita Cegah Karena Sekarang Sudah Ada Supplement Tapi Yang Terjadi Ini Di Negara Kita Juga Kepedulian Terhadap Kepemilikan Buku KIA Kalau Memang Buku KIA Ini Berat Dan Mungkin Mudah Hilang Dan Sebagainya Di Aplikasi Handphone Juga Ada Primaku Yang Dikeluarkan Oleh Ini Cuma Kalau KIA Itu Masya Allah Karena Primaku Itu Kan Untuk Anak Kalau KIA Ini Ada Juga Untuk Ibu Hamil Sampai Anak Sekolah Buku KIA Ini Gratis Dan Bisa Kita Download Kita Bisa Akses Kalau Misalnya Kita Tidak Berkesempatan Kita Bisa Download Kita Print Kita Lihat Ada Grafik Kepedulian Kita Terhadap Hal Seperti Itu Kepedulian Kita Bisa Berdampak Kedepannya Kemudian Ini Adalah Wanita Usia Subur Yang Mengalami Kekurangan Energi Kronis Jadi Kekurangan Energi Kronis Itu Kalau Diukur Lengkar Lengan Atas Jadi Lila Kurang Dari 23,5 cm Dan Itu Di Indonesia Rata-ratanya Kalau Ibu Hamil Yang Merah Ini Yang Tidak Hamil Kalau Indonesia Rata-ratanya 17,3 Dan Masih Banyak Yang Di Atas Rata-ratanya Indonesia Termasuk Indonesia Tenggara Timur Paling Tinggi Di Antara Semua Provinsi Kalau Sulawesi Selatan Masih Di Atas Rata-rata Ini Problem Yang Ada Di Negara Ini Juga Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Terlepas Dari Bahwa Kita Menemukan Di Lapangan Ada Yang Vaksin Dan Ada Yang Antivaksin Bagi Yang Kemudian Telah Memahami Vaksin Ini Penting Apalagi Sekarang Kita Berada Pada Masa Pemini Yang Sebetulnya Masya Allah Ketika Ditemukan Vaksin Kemudian Roda Ini Bisa Dikutus Ata Izin Allah Tentunya Jadi Kalau Yang Imunisasi Dasar Cakupan Imunisasi Sudah Cukup Tinggi Secara Terata Sudah Lewat Dari Setengah Kemudian Nah Ini Penelitian Saya Di Palu Kemarin Jadi Saya Mau Meneliti Kira-kira Apakah Ada Makanan Yang Ditabukan Oleh Keluarga Pada Anak-anak Dan Wanita Jenjeng 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 Dan Ini Adalah Makanan Yang Penting Kemudian Ternyata Banyak Banyak Jadi Presentasi Tertinggi Itu Pada Protein Hewan Padahal Itu Makanan Yang Sangat Penting Bagi Ibu Hamil Dan Bayi Dan Anak Dalam PMBA Dalam MPAC Itu Penting Tapi Ternyata Itu Yang Paling Banyak Kita Bukan Di Antara Makanan Makanan Alasannya Macam-macam Misalnya Ini Bebek Bisa Menyebabkan Bayi Lahir Dengan 6 Jari Macam-macam Alasannya Padahal Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Harus Jadi Kalau Saya Dulu Juga Waktu Melahirkan Sebelum Melahirkan Itu Dilarang Sama Umi Sama Ibu Saya Untuk Makan Udang Tapi Karena Saya Sudah Paham Maka Saya Makan Semua Sudahlah Saya Itu Mual Muntah Kemudian Dilarang-larang Beberapa Makanan Itu Kan Sangat Ini Jadi Saya Tetap Makan Pas Melahirkan Wais Yang Terlili Tali Pusar Yang Pertama Kali Disebutkan Oleh Orantua Saya Itu Itu Karena Kamu Makan Udang Jadi Anakmu Keluar Masuk Keluar Masuk Oh My God Jadi Pada Saat Itu Wajar Ketika Orang Tua Kita Berpikir Demikian Tapi Kita Harus Putus Kemahaman Seperti Itu Ternyata Masya Allah Ini Agak Banyak Dan Sebab Sebabnya Itu Sebab-sebab Yang Sebetulnya Tidak Masuk Di Akal Misalnya Makan Tuna Bisa Menyebabkan Perdarahan Demikian Kalau Makanan Pak Dan Itu Masih Banyak Sekali Dijumpai Problemnya Itu Karena Memang Kita Apa Namanya Biasanya Orang Tua Dan Mertua Itu Karena Dia Orang Yang Lebih Duluan Dari Kita Maka Mereka Merasa Bahwa Mereka Lebih Memahami Dan Lebih Tau Dan Kita Cukup Dengan Menerima Cukup Dengan Menerima Tetapi Kita Pilih Yang Mana Kita Bisa Jalankan Dan Yang Yang Bisa Nah Rancangan Gisi Karena Saya disuruh Merancang Bukan disuruh Karena Saya ingin Bagaimana Merancang Gisi keluarga Di 1000 Hari Pertama Kehidupan Jadi Bagaimana Kemudian Kita Bisa Mengatur Gisi keluarga Di 1000 HPK Ini Tentu Saja Untuk Yang Tadi Mulai Dari Masa Kehamilan Sampai Anak Usia 21 Jadi Karena Kita Mulai Dari Masa Kehamilan Jadi Bagaimana Asupan Ibu Hamil Dan Juga Tablet Tambah Darah Lanjut Ketika Anak Sudah Kemudian Ini Bagaimana Kemudian Kita Menambah Informasi Terkait Bagaimana Kehamilan Dan Yang lain Kemudian Lanjut Ke IMD Dan AC AC Explosive Nanti Saya Ini Baru Permukaan Saja Lebih Lanjut Nanti Di bawah Kemudian Apa Hal Yang Harus Dihindari Ketika Kita Hamil Dan Bagaimana Nanti Ketika Kemudian IMD Dan AC Explosive Kemudian Bagaimana Makanan Pendamping Asik Kemudian Tentu saja Ada Vitamin A Dan Diminisasi Yang Secara Lengkap Sesuai Jatuhan Nah Ini Adalah Bagaimana Kemudian Pengaturan Makanan Untuk Ibu Hamil Tapi Memang Hal Yang Saya Sering Gambarkan Juga Kepada Masyarakat Ataupun Teman-teman Dan lingkungan Sekitar Memang Ini Tidak Mudah Dengan Porsi Demikian Dengan Porsi Seperti Ini Ini Tidak Mudah Apalagi Kalau Saya Dulu Nemesisnya Itu Sampai 6 Bulan Kalau Mual Muntahnya Itu Sampai 6 Bulan Tentu Ini Tidak Mudah Tetapi Ada Hal Yang Kemudian Kita Bisa Lakukan Untuk Memenuhi Itu Tentu Juga Dengan Support Yang Luar Biasa Dari Support Sistem Kita Karena Sebanyak Banyaknya Makanan Yang Tidak Mau Masuk Pasti Ada Makanan Yang Bisa Masuk Tergantung Bagaimana Kemudian Kita Menyiapkan Dan Memilih Nah Dan Ada Satu Hal Yang Kemudian Ketika Kita Lakukan Dan Kita Upayakan Maka Itu Bisa Berdampak Sangat Baik Ingat Tadi Bahwa Anemia Itu Dampaknya Luar Biasa Berhadap 1000 HPK Ini Maka Tablet Tambah Darah Yang Merupakan Program Pemerintah Ini Perlu Kita Lancarkan Saya Juga Memiliki Kesalahan Di Masa Lalu Tidak Begitu Memperhatikan Tablet Tambah Darah Ini Apalagi Sekarang Sudah Ada Penelitian Kalau Misalnya Tablet Tambah Darah Itu Dikonsumsi Dua Tablet Maka Satu Tablet Itu Tidak Efektif Jadi Memang Satu Tablet Setiap Hari Bahkan Kemudian Pada Masa COVID Ini Tablet Tambah Darah Itu Harus Distop Dulu Apalagi Kalau Bukan Tablet Tambah Darah Untuk Ibu Hamil Sehat Maksudnya Ibu Hamil Yang Terkena COVID Itu Harus Distop Dulu Karena Veritin Pada Saat Terkena COVID Itu Lebih Dari 3000 Sementara Kemudian Kalau Kita Memeriksa Veritin Pada Anemia Dari Sensibesi Itu Kurang Dari 12 Jadi Malah Lebih Nah Ini Yang Kemudian Tadi Saya Gambarkan Bahwa Tablet Tambah Darah Itu Sangat Penting Jangan Pusing Lihat Gambarnya Di Sini Gambarnya Ini Hanya Menggambarkan Bahwa Sebetulnya Ketika Kita Minum Tablet Tambah Darah Ini Bisa Dicapai 300 Gram Daging Tambah 200 Gram Ayam Untuk Memenuhi Kebutuhan Besi Agar Tidak Anemia But The problem Is Kalau Yang Saya Tadi Yang Mual Muntah Atau Kemudian Yang Memiliki Masalah Masalah Problem Lainnya Cukup Dengan Tablet Tambah Darah Itu pun Tablet Tambah Darah Itu Memiliki Problem Di Perhubungan Untuk Jalannya Verocortin Ini Itu juga Memiliki Problem Makanya Disini Ada Iron Struktur 4 Yang Kemudian Bisa Diberikan Lewat Tulang Belakang Tetapi Inti Yang Saya Ingin Bahas Disini Adalah Dengan Minum Tablet Tambah Darah Ketika Kita Sedang Masa Kehamilan Itu Masya Allah Pengaruhnya Besar Untuk Kebetulan Karena Kita Mau Mencegah Yang Namanya Anemia Itu pun Minum Tablet Tambah Darah Itu Tepat Waktu Tepat Dan Sesuai Kebutuhan Dan Ini Yang Saya Ingin Sampaikan Secara Sederhana Bahwa Disini Iron Deficiency Anemia Pada Trimester Satu Biasanya Terjadi Pada 50% Jadi 50% Bisa Terjadi Maka Kemudian Itulah Kenapa Tablet Tambah Darah Itu Mulai Dari Trimester Awal Kalaupun Memang Kita Mengalami Problem Di Masa Masa Itu Maka Kemudian Kita Bisa Mengerjanya Di 28 Minggu Pada 28 Minggu Kehamilan Tapi Itu Tentu Saja Berbeda Ketika Kita Mengonsumsi Dari Awal Namun Kalau Misalnya Ini Kita Bisa Kejar Pada Ini 28 Minggu Yang Ini Yang Paling Kritis Kalau Misalnya Kita Baru Mau Mulai Di 34 Minggu Sudah Tidak Bisa Lagi Tablet Tambah Darah Kita Perlu Iron Subcross Yang Tadi Yang Lewat Iron Subcross 4 Kenapa Mesti Kita Minum Tablet Tambah Darah Atau Asupan Besi Itu Mesti Cukup Pada Masa Kehamilan Soalnya Kalau Misalnya Dia Sudah Lahir Si Dede Bayinya Sudah Lahir Apa Namanya Baru Mau Dicukupkan Besinya Itu Amat Sangat Sulit Kenapa Karena Anak Yang Baru Lahir Itu Tidak Semua Kemudian Memiliki Istilahnya Respon Yang Baik Terhadap Besi Ketika Kita Masukkan Kedalam Bia Kedalam Baru Lahir Apalagi Low Iron Artinya Besi Itu Sangat Sedikit Di Asin Artinya Tidak Mencukupi Tidak Bisa Mencukupi Apalagi Kalau Memang Dari Baru Lahir Sudah Kekurangan Besi Sudah Anemia Jadi Ditambah Lagi Kalau Saya Bahas Sebelumnya Bagaimana Kemudian Dampak Dari Anemia Berat Badan Lahir Bisa Kurang Bisa Prematur Bisa Perdarahan Plus Kalau Lahir Dia Mengalami Problem Di Besi Maka Itu Sangat Sulit Untuk Kita Intervensi Si Anak Terebut Dengan Besi Jadi Memang Yang Harus Kita Lakukan Adalah Pada Masa Kehamilan Ini Nah Ini Sedikit Gambaran Saja Bahwa Ketika Kemudian Kita Rendah Memiliki Problem Di Iron Deficiency Anemia Atau Anemia Deficiency Besi Maka Aparat Aparat Imunitas Itu Akan Rendah Juga Kalau Kita Memiliki Problem Kita Anemia Misalnya Aparat Aparat Imun Itu Akan Rendah Dan Kalau Kita Bagus Ininya Apa Namanya Deficiency Kita Tidak Mengalami Deficiency Besi Maka Aparat Aparat Itu Juga Akan Bekerja Dengan Itulah Mengapa Kemudian Anak Anak Yang Dengan Anemia Atau Wanita Wanita Hamil Dengan Anemia Itu Lebih Berpotensi Untuk Mengalami Pakit Atau Penyakit Infeksi Dibanding Yang Benda Itulah Sebabnya Juga Kenapa Di Masa Pandemi Ini Yang Beresiko Tinggi Itu Ibu Hamil Dan Itu Akan Tinggi Juga Resiko Infeksinya Apalagi Di Masa Sekarang Jadi Ini Adalah Perdoman Gisi Seimbang Untuk Ibu Hamil Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Atas Sesuai Dengan Isi Piring Kita Dengan Porsi Porsi Sekian Untuk 2250 Kilokalori Bagi Yang Memiliki Problem Di Apa Namanya Pengaturan Makan Ini Karena Mual Dan Muntah Karena Saya Juga Dulu Seperti Itu Maka Setidaknya Yang Tadi Itu Kita Mencari Cara Karena Di Antara Banyak Makanan Yang Tidak Bisa Masuk Saya Yakin Ada Yang Bisa Masuk Saya Yakin Ada Yang Bisa Masuk Walaupun Memang Sudah Parah Sekali Pasti Akan Apa Namanya Diatur Istilahnya Kalau Yang Parah Sekali Memang Saya Pernah Lihat Yang Parah Sekali Yang Matahari Pun Dia Tidak Bisa Lihat Dan Sebenarnya Itu Berkaitan Juga Dengan Dia Anemia Sebelum Dia Hamil Hal Tersebut Juga Berkaitan Dengan Itu Nah Ini Penambahan Kebutuhan ZGC Pada Saat Kita Hamil Jadi Trimester Awal Dan Trimester 2 Dan 3 Bisa Kita Lihat Perbedaannya Kalau Energinya Di Trimester Awal Itu Cuma Ditambah 180 Kalau Di Trimester 2 Dan 3 Ditambah 300 Dan Itu Memang Pernah Saya Aplikasikan Waktu Saya Masih Hamil Dan Alhamdulillah Sudah Lebih Enak Sudah Tidak Dan Masya Allah Ternyata Banyak Stalif Dalam Satu Piring Jadi Memang Kalau Kita Apa Namanya Dan Itu Problem Juga Bagi Kita Yang Hamil Nah Ini Nilai Zat Besi Yang Kemudian Ada Pada Makanan Masa Harga 2500 Sampai 5000 Yang Paling Tinggi Adalah Hati Ayam Yang Paling Tinggi 4,3 Miligram Masya Allah Dan Nanti Saya Berikan Gambaran Di MPAC Bagaimana Kemudian Absorpsi Besi Yang optimal Ada protein Protein Hewan Nah Ini Kandungan FE Kalau Kita Makannya Nasi Sama Bayam Saja Karena Biasanya Ada Tanggapan Bahwa Saya Sering Makan Sayur Jadi Insya Allah Tidak Anemia Coba Kita Lihat Nasi Dan Bayam Saja Itu Hanya 3,4 Miligram Tapi Kalau Lengkap Ya Misalnya Ada Nasi Bayam Jagung Pepaya Yang Bisa Melancarkan Proses Absorsi Ya Kami Pepaya Ada Kami Yang Bisa Melancarkan Kemudian Hati Dan Tempe Maka Ada 13,3 Miligram Ya Kalau Tambah Apa Namanya Tambah Lengkap Lagi 14,6 Cuma Problemnya Itu Ya Masalah Makan Yang Terdiri Pada Masa Hamilan Nah Setidaknya Yang Tadi Kita Suplementasinya Baik Karena Kita Mau Mencegah Sudah Saya Jelaskan Tadi Dampaknya Yang Tidak Hanya Pada Diri Kita Saja Tapi Masya Allah Untuk Generasi Jadi Ini Jangka Panjang Kemudian Selanjutnya IMD Ya Inisiasi Menyusidini Jadi Kalau Tadi Saya Sudah Memberikan Saran Pada Masa Masa 270 Hari Yang Saya Tekankan Adalah Bagaimana Kemudian Tambah Dara Itu Dikonsumsi Dengan Baik Ya Hanya Dengan Kita Mengonsumsi Itu Bisa Ber Kontribusi Besar Nanti Untuk Generasi Kita Malas Saya Juga Pernah Merasakan Masa-masa Itu Malas Malas Sekali Makan Tablet 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 Tapi setelah Tahu Itu Saya Jadi Bisa Ada Frame Ini Kita Bangun Frame Supaya Kita Bisa Terdorong Karena Itu Adalah Pilihan Kita Mau Apa Tidak Kemudian Masuk Pada Saat Bayi Lahir Bayi Lahir Sampai Satu Tahun 365 Hari Kita Masuk Ke Yang Itu Bagaimana Kemudian Rancangan Gising Yang Pasti Pada Saat Bayi Baru Lahir Inisiasi Menyusu Dini Itu Sangat Penting Inisiasi Menyusu Dini Itu Adalah Bayi Dilepakkan Di Perut Kalau Ini Kesempatan Boleh Menyusukkan Diri Segetah Setelah Bayi Lahir Adalah Dengan Meletakkan Langsung Bayi Yang Baru Lahir Di Dada Ibunya Jadi Biasanya Juga Ada Yang Di Perut Anaknya Merangkak Bukan Merangkak Si Anaknya Mencapai Dari Perut Sampai Kedada Tetapi Sekarang Itu Yang Terbanyakan Adalah Di Dada Dibiarkan Baby Yang Baru Newborn Tadi Di Dada Dan Kemudian Si Baby Yang Mencari Mencari Sendiri Puting Susu Persoalan Ini Tapi Bisa Mencari Persoalan Stimulasi Lain Kemudian Bayi Jadi Jarang Rewel Pernapasan Tenang Dekat Jantung Stabil Kemudian Bakteri Baik Dari kulit Ibu Menempel Pada kulit Bayi Dan Itu Bisa Memberikan Pelindungan Dari Kuman Terbahaya Masya Allah Banyak Sekali Manfaat Yang Terpenting Adalah Pada Saat IMD Bayi Mendapat Kolostrum Atau Cairan Kental Kekuningan Jadi Pada Saat Apa Namanya Hari Hari Pertama Kita Melahirkan Biasanya Itu Yang Keluar Adalah Kolostrum Yang Keluar Sampai Kemudian Sekian Hari Itu Adalah Kolostrum Dan Kolostrum Ini Sangat Penting Sekali Untuk Imunitas Atau Kekebalan Tubuh Bayi Luar Biasa Yang Apa Namanya Perannya Kolostrum Ini Dan Itu Kita Bisa Dapatkan Pada Saat IMD Ya Pun Dengan Hari-hari Setelah Apa Newborn Tadi Sampai Sekitar Beberapa Hari Kita Bisa Dapatkan Kolostrum Ini Nah Problemnya Adalah Biasanya Tidak Dilakukan Ini Karena Support Yang Kurang Baik Misalnya Dari Apa Namanya Tempat Pilihan Kita Untuk Nah Jadi Dulu Waktu Saya Wais Ya Anak Pertama Itu Betul Betul Saya Saya Pindah Rumah Sakit Bersalin Ya Karena Mau Mencari Rumah Sakit Yang Mendukung Ini IMD Inisiasi Menyusud Ini Karena Bedanya Kemudian Saya Dapatkan Sekali Itu Bedanya Kalau Tidak Karena Konsa Itu Ya Rumah Sakitnya Mengaku Dia Mengaksanakan IMD Tetapi Ternyata Tidak Seperti Ya Dan Kita Yang Saya Yang Sudah Lemas Yang Sudah Kurang Ini Ya Juga Tidak Bisa Ini Ya Jadi Caranya Kurang Tepat Dan Plus Juga Konsa Pada Waktu Itu Sedang Menawan Banyak Lendir Jadi Harus Dibereskan Dulu Itunya Nah Ini Sangat Penting Bagi Kita Untuk Memilih Dan Juga Dukungan Dari Orang-orang Sekitar Ya Karena Inisiasi Menyusui Dini Ini Beda Dengan Menyusui Segera Beda Sekali Ya Kalau Misalnya Anak Bayi Baru Lahir Kemudian Diversikan Ditimbang Kemudian Dikasih Menyusui Ke ibunya Itu Beda Dengan Bayi Baru Lahir Ya Bada Dilap-lap Saja Kemudian Ditaruh Di Dada Ya Dan Kemudian Dia Mencari Sendiri Kalau Menyusui Segera Ya Kita Yang Meletakkan Dia Pada Ini Kita Tapi Kalau Kemudian Inisiasi Menyusui Dini Itu Betul-betul Baby-nya Yang Mencari Ya Dan Masya Allah Pada Saat Saya Mengalami Itu Luar Biasa Saya Menyaksikan Kebesarannya Allah Yang Luar Biasa Karena Seorang Bayi Yang Baru Lahir Itu Ternyata Mampu Melakukan Itu Dan Dari Beberapa Penelitian Juga Saya Membaca Ya Saya Cantumkan Disini Bahwa Disitu Nah Problemnya Juga Adalah Ketika Ada Yang Mengalami Seksio Atau Cesar Itu Biasa Yang Tidak Semua Rumah Sakit Bisa Karena Pada Saat Disesar Ya Dari Informasi Yang Saya Ini Dapatkan Pada Saat Disesar Suhu Ruangan Itu Diupayakan Tidak Tinggi Jadi Tidak Boleh Di Atas 25 Jadi Betul-betul Harus Dingin Karena Begitu Di Atas 25 Apa Namanya Ditakutkan Bakteri Masuk Ya Karena Apa Namanya Disesio Itu Di Ini Sehingga Kemudian Ada Yang Tidak Melaksanakan Dan Memang Tidak Bisa Dipaktakan Jadi Kalau Kita Bisa Berupaya Untuk Apa Namanya Mencari Yang Bisa Itu Ya Masya Allah Misalnya Kalau Di Makassar Ini Ada RSB Bersalin Nah Itu Dia Mengkondisikan Kemudian Lagi Pada Saat Setelah IMD Jadi IMD Itu Bisa Mendukung Seribu HPK Ya Karena Tadi Yang Saya Jelaskan Jadi IMD Ini Menurut Saya Penting Untuk Dilaksanakan Diupayakan Nah Kemudian Ada Juga Setelah IMD Dan Mungkin Sudah Sering Kalian Dengar Sudah Sering Teman-teman Dengar Berkaitan Dengan AC Explosif Pemberian AC Saja Pada Bayi Sejak Usia 0 Sampai 6 Bulan Tanpa Penambahan Apapun Air Juga Tidak Jadi Betul-betul Dari 0 Sampai 6 Bulan Diberikan AC Explosif Dan Manfaatnya Luar Biasa Saya Kasih Beberapa Hal Di sini Terkait AC Karena Saya Paham Menyusui Itu Tidak Mudah Lebih Mudah Memberikan Formula Maka Untuk Yang Susah Ini Harus Diprame Dengan Baik Kenapa Kita Harus Memberi Ini Dan Tentu Kita Paham Bahwa Al-Quran Surah Al-Baqarah Tolong Diluruskan Kalau saya Salah Al-Quran Surah Al-Baqarah 233 Tadinya Wais Mau Kesini Buat Baca Sebetulnya Mau Membacakan Itu Cuma Sedang Keluar Jadi Surah Al-Baqarah 233 Terdapat Perintah Untuk Menyesui Dan Menyapi Hingga 2 Tahun Jadi Kalau Sudah Ada Dasar Sudah Ada Basic Dari Agama Kita Sudah Masya Allah Maka Kita Punya Strong Way Yang Kuat Untuk Melaksanakan Ini Untuk Memberikan Ini Ini Perbedaan Asih Dengan Berbagai Air Susu Mamalia Lain Kalau Kita Lihat Nih Apa Namanya Pada Manusia Asih Pada Manusia Itu Nanti Mencapai 2 Kali Berat Lahir Pada 180 Kali Pemberian Beda Dengan Sapi 47 Kali Tikus 6 Kali Nah Kalau Kita Lihat Komposisi Makronutriennya Protein Pada Sapi Itu Lebih Tinggi Tikus Juga Lebih Tinggi Lemak Lemaknya Manusia Yang Tinggi Tapi Yang Paling Tinggi Itu Adalah Tikus Makanya Kemudian Apa Namanya Sampai Disebutkan Beberapa Kali Disebutkan Oleh Misalnya Dokter Spesialis Anak Oleh Banyak Juga Pamflet Pamflet Yang Kita Temukan Bahwa Susu Formula Itu Untuk Otot Sementara Susu Asi Untuk Otot Tapi Tidak Juga Kemudian Mengklaim Yang Memberikan Karena Tentu Ada Beberapa Alasan Yang Memang Bisa Diterima Ketika Kemudian Tidak Bisa Memberikan Ini Tetapi Apabila Kita Bisa Mengusahakan Maka Kita Usahakan Dan Yang Paling Tinggi Di Asi Itu Adalah Laktosa Dan Ternyata Laktosa Ini Sangat Penting Untuk Otak Jadi Ini Nanti Ada Di Bagian Bawah Saya Jelaskan Juga Tentang Apa Fungsinya Apa Perannya Laktosa Tadi Ini Perbedaan Asi Dan Formula Bisa Dilihat Perbedaannya Jadi Memang Sekali Lagi Memang Untuk Pertambahan Berat Badan Dan Sebagainya Itu Formula Luar Biasa Seperti Sapi Minum Susu Sapi Sapi Minum Susu Sapi Cepat Besar Bayi Sapi Anak Sapi Kelihatan Pertumbuhannya Tapi Kalau Manusia Jadi Dan Kelihatan Juga Bahwa Anak Bayi Yang Biasa Diberikan Formula Itu Biasanya Lebih Besar Meskipun Tidak Semua Kita Tidak Mengeneralis Kemudian Bisa Kita Lihat Juga Bahwa Di Asi Itu Ada Antivirus Anti Alergi Antiparasit Growth Faktor Enzine Yang Kemudian Tidak Di Formula Dan Ini Yang Saya Bahas Kan Tadi Kolostrum Yang Masya Allah Salah Satu Kebesaran Allah Juga Dalam Asi Karena Dia Penuh Dengan Antibodi Melindungi Terhadap Infeksi Dan Juga Membersihkan Mekonium Sudah Kuning Pada Bayi Ada Growth Faktor Juga Mempercepat Masangnya Usus Mencegah Alergi Intoleransi Tinggi Tandungan Vitamin A Menurunkan Berat Infeksi Yang Tidak Kita Temukan Pada Suso Formula Kemudian Human Milk Tadi Ini Yang Saya Jelaskan Bahwa Paling Tinggi Itu Adalah Laktosa Milk Dan Ini Juga Sedikit Gambaran Bahwa Laktosa Pada Asi Itu Lebih Tinggi Asi Memang Sosu 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 Kenaikan Berat Berat Lebih Banyak Dibanding Asi Asi Anak Anak Gampang Lapor Kembali Karena Nanti Ada Perbedaan Di bawah Ini Juga Perbedaannya Asi Dengan Sosu Sosu Kalau Asi DHA Dan AA Itu Tentu Saja Secara Alaminya Dan Asi Ada Enzim Lipase Sosu Sapin Tidak Bisa Karena Enzim Itu Bisa Pada Makhluk Hidup Tidak Bisa Kalau Di Bubuk Baru Mau Ditambahkan Enzim Yang Tidak Bisa Jadi Di Asi Ada Enzim Lipase Ini Yang Memudahkan Untuk Mencerna Dengan Baik Jadi Asi Itu Mudah Dicerna Untuk Itu Kenapa Anak-anak Yang Asi Mudah Lapan Sementara Yang Sosu Formula Itu Nyenyak Tidurnya Karena Lain Nanti Juga Ada Di Bawah Saya Jelaskannya Ini Perkembangan Otak Jadi Lactosa Itu Yang Berfungsi Menyelubungi Serabut Serabut Sinat Itulah Mengapa Kemudian Anak-anak Yang Dengan Asi Itu Sudah Banyak Penelitian Juga Dan Teori-teori Yang Menggambarkan Bahwa Dia Bisa Lebih Berkualitas Kotaknya Dibanding Yang Formula Karena Perannya Tadi Lactosa Yang Kemudian Ada Di Komposisi Asi Dan Apa Namanya Termaksub Juga Bahwa Asi Itu Bisa Memberikan Tiga Kecerdasan Ini Sekaligus Karena Ada Skin To Skin Makanya Beberapa Dokter Spesialis Anak Tidak Menyerankan Sebetulnya Lebih Banyak Memerah Kalau Misalnya Di rumah Skin To Skin To Baby Untuk Menyesui Berat Memang Berat Dan Saya Merasakan Itu Juga Problem Itu Pasti Ada Lebih Sering Menangis Karena Mau Dekat Dengan Mau Attach Dengan Ibu Dia Merasa Mau Terus Didekat Ibu Dibanding Kemudian Ketika Formula Berat Ya Berat Tapi Masya Allah Manfaat Untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan Yang Ini Tadi Yang Saya Sempat Bahas Kalau Di Susu Sap Itu 80% Kasein Sementara Yang Di Asit 25% Dan Web Protein Yang Lebih Cinggi Dan Ini Yang Mudah Dicerna Makanya Tadi Dikatakan Kenapa Anak Yang Dengan Asi Itu Lebih Cepat Kenyang Lebih Cepat Kenyang Dan Lebih Mudah Lapar Jadi Kalau Ibaratnya Itu Sampai Ditanyakan Berapa Kali Memang Diberikan Asi Anak Tidak Terhitung Itu It Depends To Men Jadi Tidak Dikatakan Berapa Kali Kalau Misalnya Susu Sapi Kan Ada Pengaturannya Tapi Kalau Asi It Depends Children Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Dan Kecuali Kalau Dia Memiliki Problem Misalnya Anaknya Kebanyakan Tidur Dan lain-lain Sehingga Kurang Asi Maka Kemudian Kita Membangunkan Anak Untuk Memberikan Dan Masya Allah Bisa Dilihat Perbedaannya Luar Biasa Nah Ini Asi Encer Asi Kental Jadi Yang Biasa Kemudian Terjadi Pada Apa Namanya Busui Pada Bayi Busui Juga Adalah Kita Sering Bertanya Wih kok Asi Kayak Encer Nah Itu adalah Asi Formule Asi Yang Awal-awal Makanya Kemudian Ketika Menyusui Disarankan Untuk Menyusui Hingga Pada Satu Ini Hingga Selesai Hingga Puas Bahkan Disarankan Kalau memang Si Baby Cepat Tertidur Sementara Kita Membutuhkan Berat Badannya Itu Meningkat Maka Kemudian Diprah Dulu Formatnya Baru Terakhir Dikasih Hingga Dua-duanya Penting Dua-duanya Penting Keduanya Ini Penting Untuk Pemberiannya Tapi Kalau Misalnya Ada Problem Baby Cepat Cepat Tidur Maka Kita Perah Diberikan Hingga Untuk Pertambahan Berat Badan Yang Lebih Baik Kalau Ada Problem Ini Tapi Apa Namanya Tentu Saja Keduanya Itu Penting Otak Dan Otot Itu Penting Tapi As We Know Bahwa Otak Itu Adalah Salah Satu Tadi Yang Kita Khawatirkan Di 1000 Hari Pertama Kehidupan Dan Semoga Dengan Kita Menjalankan PMD Dan AC Explosif Ini Maka Itu Bisa Ditopang Dengan Baik Sehingga Bisa Mencegah Kerusakan Permanen Yang Tidak Dapat Diperbaiki Pada Otak Kemudian Yang Ketiga Karena Tadi Kita Sudah Masuk ke AS Maka Saya Masuk Kesini MP AS Karena Ini Rancangan Gizi Jadi Saya Harus Mulai Dari Hamil Sampai Kemudian Dua Tahun Dan Saya Cuma Mau Memberikan Frame-frame Yang Mungkin Keliru Di Tengah-tengah Masyarakat Misalnya Pada Saat AS Tadi Banyak Sekali Saya Temui Juga Teman-teman Kerabat Yang Tidak Mau Memberikan AS Karena Apa Namanya Susah Problemnya Banyak Yang Dibanding Kemudian Ketika Kita Beri Situ Formula Yang Kalau Misalnya Dia Tidak Bisa Memberi AS Karena Alasan Yang Masya Apa Namanya Yang Bisa Di Ini Maka Memang Itu Adalah Jalan Terakhir Tapi Ketika Kemudian Masih Bisa Untuk Diberikan Dengan Melihat Tadi Perbedaan Amat Besar Antara AS Dan Susah Mula Maka Kita Problemnya Pasti Banyak Banyak Sekali Problemnya Bisa Terjadi Ketika Anak Sudah Punya Gigi Dan Lain-lain Banyak Selama Saya Menyusui Saya Pasti Mengalami Demam Huais Maupun Honsa Itu Problem Dan Memang Segala Sesuatu Yang Susah Itu Perlu Frame Yang Baik Untuk Menguatkan Belum Lagi Kalau Ada Jadi Sebelum Saya Maaf Saya bahas Sedikit Ya Itu Yang Terjadi Di Tengah Tengah Kita Sebelum Saya Melahirkan Masih Hamil Umi Saya Sudah Bilang Begini Anak Umi Kasih Botol Susah Kamu Nanti Kalau Tidak Kasih Botol Ya Umi Sudah Bilang Begitu Padahal Saya Belum Melahirkan Maka Memang Kalau Kita Tidak Bertahan Dan Tidak Memperjuangkannya Ya Mungkin Kita Akan Kalah Hanya Dengan Step Itu Bagaimana Kemudian Apalagi Kalau Dan Wise Itu Dulu Masya Allah Apa Namanya Dan Nangisnya Luar Biasa Kencang Terdengar Sampai Di Luar Rumah Dan Itu Ketika Saya Mempelajari Sekarang Masya Allah Ternyata Itu Karena Skin to Skin Dia Rindu Dengan Attach Rindu Attach Dengan Ibunya Dan Itu Stimulasi Masya Allah Segala Sesuatu Yang Penting Buat Baby Maksud Saya Seperti Itu Memang Tidak Mudah Sampai 20 Kali Sampai Seperti Itu Dan Baby Yang Kemudian Dengan AC Biasanya Sampai 20 Kali Juga BAB Sampai 10 Kali BAB Kalau Tusu Formula Itu Biasanya 8 Kali Pasti Kesulitannya Akan Lebih Ini Maka Kemudian Menyusui Itu Memang butuh Support Sistem Yang Luar Biasa Dari Suami Dan Dari Keluarga Tidaknya Suami Mendukung Dengan Baik Dengan Menjadi Ayah Asli Yang Luar Biasa Yang Membantu Istrinya Memberikan Kemudahan Kemudahan Bagi Istri Karena Kita Memang Satu Tim Jadi Dalam Persoalan Itu Pun Satu Dan Apa Namanya Tentu Saja Di Pemberian Asli Banyak Tantangan Sehingga Kita Berharap Kita Bisa Menyelesaikan Tantangan Itu Dengan Nah Syarat MPAC Jadi Kita Sudah Masuk Ini Di MPAC Makanan Pendamping Asli Disini Ada Beberapa Frame Yang Ingin Saya Luruskan Dan Saya Dulunya Seperti Itu Frame Mendapatkan Frame Yang Seperti Itu Sehingga Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Teman-teman Yang Kemudian Mengikuti Ini Mengalap Apa Namanya Mengulang Kesalahan Saya Jadi Kalau Kita Cegah Yuk Kita Cegah Nah Syarat MPAC Ini Menurut WHO Tepat Waktu Berarti Diberikan Saat Kebutuhan Energi Dan Gisi Tidak Tersebuti Lagi Dari AC F Jadi Namanya Makanan Pendamping Berarti Ketika AC Sudah Tidak Cukup Itu Diberikan Kemudian Ada Kesiapan Kesiapan Yang Harus Kita Lihat Pertama Kesiapan Motorik Enzim Perkenaan Psikologi Kemudian Aman Bersih pada Proses Persiapan Penyimpanan Makan Alat Makan Adekuat Memenuhi Kebutuhan Energi Gizi Makro Gizi Mikro Yang Tidak Terpenuhi Dari AC Responsive Yang Kemudian Menurut Saya Ini Yang Paling Sulit Mendisiplinkan Karena Kita Kejar Kejaran Nah Saya Mulai Dari Tepat Waktu Kenapa Kemudian FBAC Itu Mesti Diberikan Pada Usia 6 Bulan Karena Kita Lihat Ini Ternyata Kebutuhan Protein Di Form Milk Maupun Hide Milk Itu Turun Kadarnya Pada Saat Mulai Dari 2 Minggu Sampai Dengan 6 Bulan Sehingga Itulah Sebabnya Kita Membutuhkan Makanan Pendamping Begitu Juga Dengan Lemak Dan Tentu Saja Energi Kalau Lemak Dan Protein Sudah Turun Tentu Saja Energi Juga Turun Pada AC Kita Membutuhkan Makanan Pendamping Yang Bisa Menopang Itu MPAC Pertama Itu Harus Menelengkap Ini Yang Kemudian Saya Ingin Luruskan Karena Yang Saya Ketahui Yang Saya Pahami MPAC Pertama Itu Harus Menelengkap Karena Dan Ini Frame Yang Sudah Dibuat Dalam PMBA 2020 Nanti Saya Jelaskan Di bawah Ini Perbandingan Kebutuhan Zat gisi Dari AC Dan MPAC Pada Ujian 6 Bulan Kita Lihat Bahwa Ternyata Dari Besi Dari AC Yang Biru Ini Zat Besi Dari AC Itu Amat Sangat Dikit Ceng Dari AC Juga Amat Sangat Dikit Sehingga Butuh Ditopang Oleh MPAC Begitu Juga Dengan Meskipun Energi Dan Protein Masih Cukup Tinggi Di AC Pada Usia 6 Bulan Tetapi Kita Lihat Besi Dan Ceng Yang Mulai Semakin Sedikit Ketika Kemudian Sudah Usia 6 Jadi Menu MPAC Pada Usia 6 Bulan Itu Harus Lengkap Berarti Apa Seimbang Seimbang Berarti Terdiri Atas Gisi Makro Dan Gisi Makro Sehingga Mungkin Apa Namanya Teman-teman Yang Pernah Mendengar Kata Menu Tunggal Pada Usia 6 Bulan 7 Bulan Bahkan 7 Bulan Dan Itu Juga Dulu Saya Yang Masih Minim Ilmu Jadi Biasanya Di 6 Bulan Pertama Menu Tunggal 7 Bulan Masih Lanjut Memperkenalkan Berbagai macam Tapi Satu-satu Saja Nah Sebetulnya Itu Prem Yang Keliru Dengan Melihat Grafik Karena Kebutuhan Zat Besi Dan Kebutuhan Seng Amat Sangat Dibutuhkan Pada MPAC Bahkan Di Usia 60 Sehingga Menunya Itu Lengkap Lengkap Berarti Ada Semua Tidak Hanya Tunggal Tentunya Secara Bertahap Secara Bertahap Maksudnya Adalah Porsinya Secara Bertahap Dan Juga Melihat Bagaimana Reaksi Alergi Dari Anak Nah Ini Cara Membuat MPAC Untuk Bayi Usia 6 Sampai 9 Bulan Bedanya Yang Lama Dengan Yang Baru Nah Ini Yang Lama Yang Ada Di Buku KIA Dan Ini Yang Baru Yang PMP 2020 Dan Kemudian Ini Masih draft Nah Yang Lama Itu Kita Lihat Yang Lama Ada Ikan 15 Gram Sementara Kalau Di 6 Sampai 8 Bulan Ini 6 Sampai 9 Bulan Itu Sedikit Sekali Protein Hewannya Padahal Zat Besi Itu Yang Paling Dominan Terdapat Pada Protein Hewannya Sementara Di PMBA Terbaru Itu 25 Gram Hati Ayam Atau Protein Hewani Karena Hati Ayam Tadi Paling Banyak Besinya Makan Itu Yang Saya Kasih Gambaran Hati Ayam Dan Juga Minyak Minyak Disini 5 Gram Sementara Disini Kurang Dari 1.2 Sendok T Berarti Berapa Itu Sedikit Sekali Biasanya Malah Dikasih TK Sementara Kalau Misalnya Di PMBA Terbaru Itu 5 Gram Sekitar Setengah Dari Sendok Mat Vitamin Nya Dari Bayam Banyak Yang Bilang Kalau Sudah Ada Bayam Tidak Perlu Ada Hati Ayam Karena Di Bayam Juga Ada Besi Nanti Kita Lihat Bagaimana Absorpsi Nah Ini Yang Lama Yang Masih Ada Juga Di Buku KIA Misalnya Ini Menu Tunggal 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 Kemudian Ini Menunya Tidak Ada Sama Sekali Protein Hewani Padahal Ini Sudah Usia 9 Sampai 12 Bulan Itu Sebetulnya Adalah Hal Yang Perlu Diperbaiki Karena Tadi Dilihat Grafiknya Zat Besi Dan Seng Itu Sangat Perlukan Itu Ada Pada Protein Hewani Sehingga Menu MPAC Di 6 Bulan Pertama Pun Itu Harus Lengkap Itu Kesalahan Saya Juga Nah Ini Guideline WHO Pahal Bahwa Daging Protein Protein Hewani Itu Harus Diberikan Daily Pada MPAC Sudah Merupakan Saran Pula Dari WHO Kemudian Ini Adalah Persen Bagaimana Penyerapan Besi Pada Protein Protein Hewani Kita Lihat Yang 100% Itu Rata-rata Adalah Protein Hewani Dari Telur Dari Susu Dari Daging Dari Ayam Sementara Kalau Yang Yang Dari Nabati Atau Yang Dari Adakah Disini Sayuran Yang Dari Nabati Itu Di Bawah 100 Bahkan Kalau Misalnya Yang Rice Atau Yang Apa Namanya Padipadian Atau Serealia Itu Amat Sangat Sedikit Jadi Low Jadi Yang High Yang Bagus Itu Semua Di Protein Hewani Itu Juga Kesalahan Saya Di masa Lalu Saya Rasakan Juga Sekarang Nah Lemak Lemak Itu Juga Penting Pada MPAC Lemak Itu Penting Pada MPAC Ini Kita Lihat PMBA 2020 Sekarang Itu Masih Drap Coba Kita Lihat Kebutuhannya Pengaturan Menunya Jadi Kalau Karbohidrat Atau Beras putih Itu 10 gram Proteinnya Itu Sudah 25 gram Protein Dari MPAC Ini Sudah 25 gram Kemudian Lemaknya Minyak Lapanya 5 gram Ini Macam Macam Makanan Yang Bisa Kita Berikan Ya Ada Yang Standar Satu Ada Yang Standar Dua Pakai Ikan Kemudian Yang Ketiga Pakai Telur Yang Keempat Pakai Daging Ayam Yang Kelima Ini Masih Ada Lanjutannya Di Pakai Daging Sapi Semua Ini Memakai Harus Dan Wajib Ada Protein Hewan Yang Kemudian Sebelum Sebelumnya Itu Kita Sangat Apa Namanya Masih Dari Zaman Dahulu Dari Zaman Kita Punya Orang Tua Itu Menutungga Pisang Alpukar Padahal Sebetulnya Yang Tepat Adalah Kita Memberikan Menulung Ini Asupan Besi Dan Seng Pada Bayi 6-12 Kita Lihat Kalau Dari MPAC Itu Kebetulannya Lebih Tinggi Contribusinya Lebih Tinggi Dibanding Kemudian Dari Asi Sehingga Memang Harus Dicukupkan Dengan MPAC Nah Ini Iron Absorption Jadi Bagaimana Penyerapan Besi Di dalam Tubuh Dari Makanan Ternyata Daging Itu 20 Kali Lebih Tinggi Penyerapannya Dibanding Dengan Bayam Yang Menurut Persepsi Orang Kebanyakan Bayam Saya sudah Makan Bayam Berarti Besi saya sudah Cukupkan Di bayam Ada Besi Tapi Penyerapan Besinya Itu Lebih Tinggi Pada Protein Dewan Ini Salah Satu Penelitian Yang Dilaksanakan Oleh Dokter Yuli Menggunakan Hati Ayam Dan Bisa Bisa Kita Lihat Bagaimana Kemudian Peningkatan Teng Pada Hati Ayam Dibanding Dengan Yang Lain Serial Single Grain Terus Ini Juga Adalah Yang Selama Ini Beredar Yang Masih Beredar Dan Sampai Sekarang Masih Beredar Sebetulnya Ini Ada Yang Tidak Tepat Dan Mesti Diperbaiki Dari Protab PMBA 2020 Tadi Kenapa Karena Di sini Tidak Ada Lemak Terus Proteinnya Terlalu Tinggi Sampai 30% Seratnya Terlalu Tinggi Kita Konstipasi Biasanya Begitu Maunya Memberikan Banyak Sayur Misalkan Seperti itu Namun Tentunya Dengan Rambu-rambu Yang ada Kemudian Protein Nabati Itu Mengandung Fitat Jadi Protein Nabati Apalagi Kalau Kacang-kacangan Mengandung Fitat Yang Bisa Menghalangi Proses Absorpti Dari Berdiri Kemudian Aman Tentu saja Apalagi pada Masa sekarang Keamanan Makanan Keamanan MPAS Itu Harus Selalu Dijaga Karena Itu Berkaitan Bagaimana Kebersihan Bagaimana Dalam Proses Kesiapan Bagaimana Memasak Dengan Temperatur Yang Tepat Dan Menggunakan Air Dan Bahan-Bahan Yang Amat Dan Ini Responsive feeding-nya Yang Menurut Saya Paling Berat Makanya Itu Kemarin Pada Saat Ibu Trisna Mengatakan Bahwa Bagaimana Kalau Kita Melihat Combine Antara Pola Asuh Fisik Yang Didefinisikan Oleh Dokteran Dan Pola Asuh Psikologi Karena Betul Biasanya Responsive feeding Ini Terhambat Pada Bagaimana Psikologi Dari Ibu Bagaimana Kondisi Ibu Karena Kita Pasti Sudah Pahami Apalagi Sudah Punya Anak Ketika Ibunya Stres Maka Pasti Akan Ke Anak Juga Dan GTM Atau Gerakan Tutup Meluk Pada Anak Itu Pasti Akan Dialami Oleh Semua Anak Pasti Itu Akan Dialami Pada Masa Masanya Kok Bisa Ini 6 Bulan Lahap Tiba-tiba 8 Bulan Jadi Tidak Lahap Banyak Faktor Sehingga Kemudian Kedisiplinan Pemberian Makan Ini Sangat Mungkin Dan Ini Yang Memang Amat Berat Karena Biasanya Kita Mengejar Porsi Makan Untuk Kenaikan Berat Badan Anak Mengejar Porsi Makannya Untuk Kebutuhan Dan Saya Rasakan Itu Untuk Kebutuhan Zat Besinya Tetapi Di Sisi Lain Kita Harus Menjalankan Ini Kapan Ini Tidak Kita Jalankan Dari MPAS Maka Akan Sulit Kedepannya Untuk Diperbaiki Terkait Makan Mulai Dari Jadwal Ada Jadwal Makanan Utama Susu Dapat Diberikan 2-3 Kali Sehari Kalau Asi 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 Dapat Diberikan 2-3 Kali Sehari Waktu Makan Tidak Boleh Lebih Dari 30 Menit Hanya Boleh Mengonsumsi Air Putih Diantara Waktu Makan Bahkan Sebetulnya Memberikan Asi Dulu Baru Dikasih Makan Itu Sebetulnya Katanya Kan Itu Bisa Menjadi Pengganti MPA Karena Anak-anak Sudah Terlanjur Kenyal Kemudian Lingkungan Yang Tidak Menyenangkan Ini Saya Alami Sebagai Seorang Ibu Baru Dahulu Kala Minim Ilmu Jadi Saya Tidak Mau Kesalahan Ini Terulang Pada Teman-teman Sekali Lingkungan Yang Menyenangkan Tidak Ada Disaksi Tidak Memberikan Makanan Sebagai Hadiah Kemudian Prosedurnya Dorong Anak Untuk Makan Sendiri Tapi Kalau Makan Sendiri Lebih Sedikit Ini Adalah Pola Yang Mesti Dibangun Karena Ini Jatuh Bangun Pasti Jatuh Bangun Saya Juga Mengalami Itu Sampai Sekarang Saya Sudah Bisa Mendapatkan Dampaknya Pada Anak Jatuh Bangun Pasti Jatuh Bangun Tapi Kita Usahakan Responsive Pinding Ini Bisa Berjalan Baik Kalau Semua Yang Tadi Saya Sebutkan Mulai Dari Hamil Mulai Dari Melahirkan Dikasi EMD Mulai Dari Kemudian Infant Dikasi AC Exclusive Dan Dilanjutkan Dengan AC Cepat Maka Itu Adalah Monitoring Yang Sangat Baik Untuk Mendukung 1000 HPK Ini Dan Memang Untuk Mengurangi Terjadinya Stunting Dan Masalah Di 1000 HPK Ini Yang Bisa Kita Lakukan Yang Saya Jelaskan Sebelum Tempat Rangkaian Kemudian Tentu Saja Ada Peran-peran Yang Luar Biasa Dari Dukungan Yang Luar Biasa Juga Ketelatenan Dan Kesadaran Sih Karena Kesadaran Ini Yang Yang Mendorong Kita Untuk Mersalah Kalau Tidak Sadar Itu Kalau Belum Paham Atau Kemudian Menyepelekan Menurut saya Itu Problem Yang Bisa Menghambat Imunisasi Terlepas Dari Ada Antifaksin Dan Vaksin Di Luar Sana Provaksin Dan Antifaksin Di Luar Sana Menurut saya Ini Sangat Penting Untuk Mendukung Agar Tidak Terjadi Penyakit Infeksi Yang Bisa Berakibat Karena Penyakit Infeksi Itu Akan Berhubungan Langsung Dengan Asupan Dan Berkaitan Dengan Disikuran Misalnya Saja Ya Meskipun Ini Palik Di Apa Namanya Penyakit Yang Semuanya Bisa Alami Misalnya Diare Karena Tadi Keamanan Makanan Yang Diare Kalau Anak Diare Pasti Itu Karena Infeksi Pasti Berat Badannya Turun Ya Dan Itu Biasanya Turunnya Tidak Tanggung-tanggung Sampai Saya dulu Itu Wah Wais Yang Berat Badannya Tidak Perkena Di bawah Ini Tiba-tiba Di Grocap Itu Tidak Perkena Di bawah Di Kuning Dan Saya harus Mengembalikan Itu Dengan Proses Masya Allah Tapi Itu Dia Makanya Dari Kemudian Saya memahami Bahwa Anak Itu Amanah Luar Biasa Amanah Makanya Hadianya Surga Bukan Powerbank Luar Biasa Karena Mulai Dari Riayahnya Sampai Kemudian Pendidikannya Itu Menjadi Tanggung jawab Luar Biasa Nah Terakhir Mudah-mudahan Bisa Ini Jadi Terakhir Kita Lihat Bahwa Memang Masalah Gisi Ini Yang Merupakan Penyebab Langsungnya Ini Masupan Gisi Sama Penyakit Infeksi Dan Ini Yang Biasanya Diselesaikan Oleh Bagian Kesehatan Ini Hanya Berkontribusi 30% Terhadap Penyelesaian Masalah Ini Kenapa Karena Punya Penyebab Tidak Langsung Apa Penyebab Tidak Langsungnya Akses Pangan Pola Asuh Kesehatan Kesehatan Dan Akar Masalahnya Adalah Ini Akar Masalahnya Itu Sistem Jadi Kita Pahami Tadi Dengan Baik Tetapi Ada Memang Kondisi Yang Kemudian Hasil Dari Sistem Yang Perlu Untuk Diubah Misalnya Kalau Saat Ini Bagaimana Kemudian Kebijakan Ekonomi Yang Kapitalistik Misalkan Atau Kebijakan Politik Opportunistik Dan Lain Sebagainya Maka Itu Menjadi Akar Masalah Saya Bisa Saya Mau Memberikan MPAC Yang Cukup Untuk Anak Tapi Tidak Punya Problem Akar Masalah Dan Ini Masalah Sistem Yang Sebetulnya Tidak 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 Bisa Kita Remehkan Tidak Bisa Kita Abaikan Ya Makanya Pada Saat Disadari Hal Ini Intervensi Itu Kemudian Dilakukan Bukan Hanya Intervensi Spesifik Atau Hanya Menyelesaikan Masalah Ini Tapi Juga Intervensi Sensitive Tetapi Problem Ini Akan Terus Terjadi Masalah Di Ini Akan Terus Ada Kalau Ini Tidak Dikalkan Kalau Akar Masalahnya Tidak Diberbaiki Tidak Dibubah Jadi Saya Kemudian Mengingat Bagaimana Kemudian Khalifah Umar Peradaban Islam Jadi Saya Melihat Dari Peradaban Islam Ini Ketika Kemudian Aturan Islam Itu Dilaksanakan Secara Komprehensif Dan Menyeluruh Bagaimana Kemudian Islam Itu Sangat Menjaga Dan Melakukan Berbagai Upaya Agar Kebutuhan Manusia-manusia Yang ada Negara Yang Dinaungi Oleh Aturan Tersebut Itu Bisa Cukup Tanpa Kekurangan Tentu Kita Ingat Yang memakul Gandum Membawakan Ibu-ibu Yang memasak Batu Untuk anak-anaknya Karena Tidak memiliki Makanan Jadi Masya Allah Kalau kita Melihat Peradaban Islam Bagaimana Penjagaannya Terhadap Setiap Warganya Agar Cukup Dari Segala Kebutuhan 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 Dan Itu Yang kemudian Juga harus Menjadi Perhatian Kita Dan Harus Menjadi Aware Kita Bukan Hanya Persoalan Yang Tadi Kalau Persoalan Yang Tadi Itu Persoalan Individu Semasa Kita Masih Bisa Mengusahkan Kita Usahkan Tapi Kita Jangan Lupa Bahwa Ada Problem Sistem Yang Terjadi Dan Problem Sistem Ini Menjadi Akar Masalah Yang Bisa Membentukkan Tidak Langsung Saya Pikir Itu Saja Panjang Kali Lebar Saya Jelaskan Karena Seribu Hari Pertama Kehidupan Ini Periodenya Panjang Dan Saya Perlu Untuk Menyampaikan Kekeliruan Yang Terjadi Di Tengah Masyarakat Tentu Dengan Informasi Yang Valit Tidak Hanya Informasi Yang Dikumpulkan Begitu Saja Tetapi Ini Informasi Dan Saya Mohon Maaf Kalau Saya Ada Salah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran Dikalah Kepada Teman Dikita Atas Meternya Yang Luar Biasa Sangat Ungkap Mulai Dari Masa Khamilan Sampai Kemudian Masa Anak Berumur Dua Tahun Nah Tadi Di Kolom Komentar Kami Sudah Mengumpulkan Beberapa Pertanyaan Mungkin Sistemnya Saya Bacakan Satu Pertanyaan Terus Kayosma Jawab Dulu Atau Saya Bacakan Sekaligus Mungkin Panel Saja Kalau Tidak Begitu Banyak Kita Panel Kalau Misalnya Agak Banyak Kita Disini Ada Lima Pertanyaan Kak Gimana Kita Jadi Pertanyaan Ya Ada Lima Pertanyaan Boleh Barangkali Di Ini Saja Satu Persatu Atau Lihat Siapa Tau Ada Yang Sama Yang Kemudian Yang Sama Saya Jawab Sebenarnya Ini Kornya Beda Beda Jadi Yang Pertama Itu Dari Ibu Nur Rahmi Hashim Pertanyaannya Apakah Kekurangan Gizi Saat Hamil Itu Berpengaruh Pada Kelahiran Prematur Oke Saya jawab dulu Ya Kayaknya Ya Supaya Tidak Jadi Tadi Dari penjelasan Saya Apakah Kekurangan Gizi Pada Ibu Hamil Itu Bisa Berpengaruh Terhadap Prematur Terhadap Lahir Prematur Tadi Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Sangat Kalau Dikatakan Berpengaruh Sangat Berpengaruh Ya Karena Saya sempat Menjelaskan Anemia Yang Ternyata Memiliki Dampak Salah Satunya Adalah Lahir Prematur Jadi Anemia Defiziensi Besi Pada Ibu Hamil Yang Sebetulnya Sangat Gampang Untuk Dicegah Sangat Simpel Pencegahannya Kalau Memang Tidak Bisa Dipenuhi Dari Kebutuhan Makan Maka Kemudian Kita Bisa Penuhi Dari Program Tablet Tambah Darah Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Sulit Cuma Memang Konsisten Dan Itu Perlu Kita Bangun Tapi Dari Frame Bahwa Apakah Itu Penting Tidak Dari Informasi Yang Saya Berikan Tadi Mengenai Pentingnya Saya Berharap Kemudian Kita Jadi Mau Dan Tau Tau Dan Mau Karena Sudah Tau Maka Kemudian Mau Untuk Mengaplikasikan Dengan Konsumsi Tablet Tambah Darah Karena Masya Allah Tadi Saya Sudah Gambarkan Bagaimana Dampaknya Tertama Salah Satunya Adalah Baya Lahir Prematur Karena Dari Kemudian Masa Kehamilan Anemia Maka Bayi Yang Bisa Terjadi Kelahiran Prematur Dampak Yang Lebih Besarnya Tadi Saya Sudah Sampai Kalau Secara Singkat Secara Sederhana Seperti Itu Dia Berdampak Begitu Dek Itu Jawaban Untuk Pertanyaan Dari Ibu Rahmi Tadi Terkait Dengan Apakah Kekurangan Gizi Saat Kami Itu Berpengaruh Pada Kelahiran Prematur Nah Untuk Pertanyaan Kedua Itu Datang Dari Ibu Ika Fitriani Jadi Yang Pertama Apa Sebenarnya Stunting Terus Apakah Semua Anak Yang Pendek Itu Kita Seperti Stunting Bagaimana Dengan Anak Yang Pendek Karena Ada Faktor Keturunan Solusi Untuk Ibu Yang Telah Meluati Seribu HPH Dan Bagaimana Solusi Untuk Ibu Yang Tidak Bisa Menyusui Di Masa Nol Sampai 6 Bulan Disebabkan Karena Asyid Tidak Keluar Rata Sakit Syukran Bu Ini Pertanyaan Kedua Ada Beberapa Poin Wah Ini Kompleks Ibu Ika Masya Allah Ibu Ica Masya Allah Ibu Ica Ini Ibu Ica Gurunya Honsa Ini Luar biasa Semangatnya Masya Allah Sudah Punya Banyak Bekal Ibu Ica Jadi Pertanyaannya Tadi Saya buka dulu Jadi Mulai Dari Apa Stunting Itu Sebenarnya Jadi Kalau Kita Kemudian Lihat Di Grow Chart Stunting Itu Memang Tidak Bisa Kita Katakan Dengan Stunting Tidak Bisa Kita Katakan Orang Itu Stunting Dengan Melihat Jadi Stunting Itu Butuh Pengukuran Pengukuran Apa? Pengukuran Tinggi Badan Jadi Tidak Bisa Dikatakan Anak Di Pendek Dari Melihatnya Atau Dari Membandingkannya Dengan Anak Satu Dengan Anak Yang Lain Tidak Karena Stunting Itu Adalah Apa Namanya Melalui Proses Pengukuran Jadi Kalau Dikatakan Apakah Semua Anak Yang Pendek Itu Kita Sebut Stunting Iya Kalau Dilakukan Pengukuran Kalau Cuma Mata Mata Meter Tidak Bisa Kita Katakan Itu Adalah Stunting Jadi Disebut Stunting Kalau Kita Ukur Caranya Mengukur Bagaimana Kita Mengukur Tinggi Badan Kemudian Setelah Mengukur Tinggi Badan Kita Masukkan Ke Chart Grow Chart Bisa Juga Memakai KMS Bisa Juga Memakai Primaco Sekarang Itu Ada Di Handphone Aplikasi Primaco Yang Kita Bisa Masukkan Tinggi Badan Anak Dan Disitu Langsung Kelihatan Grow Chart Kalau Kalau Kemudian Mengalami Standar Deviasinya Itu Di Bawah Maka Itulah Yang Kemudian Dikatakan Stunting Tapi Itu Memang Bagusnya Dijelaskan Pakai Grow Chart Kalau Untuk Lebih Detailnya Nah Bagaimana Dengan Anak Yang Pendek Karena Ada Faktor Keturunan Jadi Sebetulnya Apa Namanya Genetik Genetik Itu Dengan Lifestyle Kalau Bisa Dikatakan Demikian Genetik Dan Lifestyle Jadi Kalau Genetik Itu Apakah Berpengaruh Berpengaruh Tapi Hal Itu Bisa Diubah Artinya Apakah Kemudian Ketika Bapak Saya Pendek Maka Saya Juga Berpotensi Pendek Iya Berpotensi Tetapi Itu Bisa Diubah Dengan Melakukan Langkah-langkah Seribu Hari Pertama Kehidupan Sesuai Dengan Yang Saya Sampaikan Tadi Mulai Dari Proses Kehamilan Sampai Dengan MPAC Yang Tepat Jadi Itu Bisa Diperbaiki Bisa Diubah Bahkan Sebetulnya Kalau kita Cuma Yang Apa Namanya Yang Kita Harus Jadikan Perhatian Juga Adalah Itu Tadi Bagaimana Pemenuhan Seribu HPK Ini Untuk Apa Namanya Pembentukan Otak Yang Lebih Baik Karena Tadi Saya Sudah Memperlihatkan Bagaimana Perbedaan Antara Otak Yang Stunting Dengan Yang Tidak Stunting Bagaimana Kualitasnya Jadi Kalau Misalnya Dikatakan Karena Mungkin Kita Masih Ingat Orang Jepang Jepang Dulu Kayak Gimana Pendek Pendek Kecil Kecil Tapi Sekarang Masya Allah Tinggi Tinggi Jadi Itu Bisa Dilakukan Perubahan Dengan Menjalankan Seribu HPK Ini Sesuai Dengan Yang Saya Jelaskan Tadi Kemudian Solusi Untuk Ibu Yang Telah Melewati Seribu HPK Dan Bagaimana Solusi Untuk Ibu Yang Solusi Untuk Ibu Yang Telah Melewati Seribu HPK Masya Allah Ini Juga Saya Alami Misalnya Bagaimana Kalau Kita Sudah Lewat Seribu HPK Tentu Saja Kita Tetap Memantau Jadi Memantau Pertumbuhan Anak-anak Itu Harus Tetap Dilakukan Bahkan Setelah Masa Seribu HPK Ya Baik Itu Berat Badan Tinggi Badan Kita Tetap Memantau Kalaupun Ada Yang Terlewatkan Dan Telah Terjadi Maka Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mengejar Mengejar Dengan Stimulasi Mengejar Apa Namanya Berat Badan Ya Meskipun Kita Disampaikan Tadi Bahwa Ada Hal Yang Yang Kemudian Reversible Tetapi Kalau Memang Telah Terjadi Maka Nothing To Worse Ya Insyaallah Kita Bisa Melakukan Berbagai Stimulasi Dan Kita Juga Bisa Mengejar Asupan Yang Jelas Tetap Kita Upayakan Sudah Lewat Kalau Memang Lewat Tapi Tidak Ada Problem Seperti Itu Kalau Lewat Tapi Tidak Ada Problem Maka Kemudian Alhamdulillah Cuman Jangan Jadikan Itu Sebagai Patokan Itu Yang Saya Pengen Stressing Sama Teman-teman Maksudnya Muka Stressing Ini Bahwa Jangan Jadikan Yang Sudah Melewati Itu Sebagai Patokan Dia Begitu Dan Anaknya Tidak Jangan Karena Kita Beda Kondisinya Kondisi Kita Beda Beda Tidak Bisa Kita Samakan Dan Kita Tidak Tahu Soalnya Yang Nampak Cuma Di Luar Saja Mungkin Dia Telah Menstimulasinya Dengan Baik Mungkin Dia Jadi Apa Namanya Kalau Misalnya Kita Bisa Cegah Seribu HPK Ini Dari Awal Ya Mari Kita Lakukan Jangan Menyamakan Antara Satu Kondisi Dengan Kondisi Lain Karena Itu Bisa Mempengaruhi Juga Dan Menghambat Juga Bagaimana Solusi Untuk Ibu Yang Tidak Menyusui Di Masa 0 Sampai 6 Disulukkan Karena Asli Yang Tidak Keluar Masya Allah Jadi Banyak Sekali Sebetulnya Penjelasan Ya Bahkan Sekarang Kita Sudah Bisa Berselancar Di Berbagai Macam Informasi Yang Sangat Mudah Untuk Kita Dapatkan Jadi Kalau Memang Tidak Keluar Ada Beberapa Hal Yang Mesti Kita Kalau Dari Penjelasannya Dokter Yang Terkenal Dokter Tiwi Kalau Dari Penjelasannya Itu Yang Pertama Memang Yang Harus Dilakukan Adalah Bagaimana Kemudian Skin To Skin Tetap Harus Jalan Jadi Sampai Dikatakan Oleh Dokter Tiwi Tidak Pernah Itu Ada Anak Yang Lewat Dari Dua Hari Kalau Memang Skin To Skin Bagus Dia Dekat Dengan Ibunya Dan Selalu Diupayakan Untuk Menyesui Maksudnya Selalu Dirangsang Selalu Itu Tidak Pernah Itu Lebih Dari Itu Berhasil Nah Kalau Misalnya Apa Namanya Karena Ada Biar Polisi Dan Rumah Sakit Yang Memisahkan Misalnya Ibu Dari Bayinya Itu Yang Mungkin Agak Susah Artinya Baru Lahir Kemudian Kamar Yang Berbeda Itu Biasanya Agak Susah Paling Aman Itu Adalah Didekat Dengan Ibu Dan Kalau Misalnya AC Tidak Keluar Maka Itu Perlu Dipancing Gitu Atau Dirangsang Dengan Lalu Skin To Skin Ya Karena Kalau Problemnya Itu Juga Kalau Dari Awal Sudah Dikasih Dot Sementara Daya Isap Dot Dengan Jadi Sampai Digambarkan Kalau Dot Itu Yang Bekerja Rahang Bawah Saja Tapi Kalau Menyesui Itu Ada Rahang Sini Rahang Sini Rahang Sini Jadi Lebih Kompleks Yang Dibutuhkan Untuk Menyesui Nah Itu Mungkin Yang Agak Yang Biasanya Menyebabkan Ibu-ibu Itu Agak Ini Ya Kok Sudah Dikasih Dot Anaknya Tidak Menyesui Ya Karena Dia Lebih Keras Upayanya Menyesui Langsung Dibanding Kemudian Diberi Dot Itu Yang Dihawatirkan Kalau Pemberian Dot Jadi Makanya Yang Disarankan Itu Adalah Peding Atau Sendok Dan Lain Namun Sesuai Dengan Apa Namanya Sesuai Dengan Yang Sesuai Dengan Aturannya Juga Tidak Menurikan Sendok Pada Saat Anak Sedang Tidur Pada Posisi Baring Tetapi Kita Dudukkan Bersandar Ada Posisi Posisi Yang Tepat Dan Itu Informasinya Lumayan Banyak Kalau kita Berselancar Di Youtube Jadi Diupayakan Seperti Itu Diupayakan Untuk Dirangsang Juga Support System Support System Yang Baik Karena Kalau Di Dekatnya Sudah Mendesak 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 Itu Biasanya Yang Agak Ini Ada Teman Saya Itu Dosen Gisi Juga Dia Sesu Jadi Dia Mengaku Bahwa Apa Namanya Begitu Sangat Sulit Karena Tidak Keluar Pada Awal Awal Plus Dia Harus Menahan Sakit Yang Luar Biasa Dari Sesu Dan Kemudian Dia Berusaha Untuk Tetap Memberikan Anaknya Keras sekali Tangisannya Tapi Dia Berupaya Skin To Skin Selalu Skin To Skin Ditaruh Di Dada Saja Karena Itu Akan Lebih Merangsang Dan Baik Untuk Anak Lebih Asinya Keluar Dan Dia Lakukan Protok Yang Tadi Skin To Skin Hari Ketiga Asinya Keluar Itu Dia Syukur Karena Akhirnya Dia Bisa Meskipun Dia Begitu Amat Sulit Karena Harus Melawan Menahan Berbagai Macam Tekanan Dari Berbagai Pihak Bahkan Pihak Jadi Itu Bisa Diupayakan Dan Silahkan Berselancar Karena Banyak Caranya Cara Cara Yang Bisa Kita Gunakan Silahkan Berselancar Di Youtube Tentu Dengan Sumber-sumber Yang Jelas Seperti Itu Kalau Sakit Jadi Sampai Dikatakan Tidak Ada Satupun Kondisi Sakit Kecuali HIV Hepatitis B Dan Hepatitis C Itu Kondisi Yang Kita Tidak Bisa Memberi Asi Pada Bayi Kalau Yang Lain Bisa Tentu Dengan Kayak Covid Bisa Tapi Dengan Protokol Yang Baik Dengan Protokol Yang Baik Karena Masya Allah Dari Gambaran Saya Tadi Bagaimana Kemudian Anti Virus Antibakteri Anti Alergi Dan Lain-lain Itu Ada Pada Asi Dan Itu Bisa Mendukung Maka Begitu Kemudian Disarankan Kenapa Kemudian HIPH Hepatitis B Dan Hepatitis K Itu Tidak Disarankan Karena Asi Itu Kayak Darah Yang Biasanya Kita Sebut Donor Asi Begitu Harus Hati-hati Dan Di Dalam Islam Juga Hati-hati Karena Kita Tahu Ada Yang Jadi Asi Itu Kayak Darah Kalau Misalnya Harus Discreening Juga Kalau Mau Donor Darah Kan Biasanya Orang Discreening Asi Sebetulnya Juga Begitu Jadi Tidak Ada Satupun Kondisi Kalau Misalnya Flu Bisa Pakai Masker Bisa Cuci Tangan Kalau Covid Malah Disuruh Pemberian Jadi Di Protap Gizi Untuk Covid Untuk Ibu-ibu Yang terkena Covid Itu Bisa Kecuali Ibunya Sudah Mengalami Kondisi Penurunan Yang Ini Tapi Kalau Misalnya Tanpa Gejala Bisa Seperti Itu Nah Itu Jawaban Untuk Ibu Ica Masya Allah Salam Ya Honsa Bu Ica Luar Biasa Masya Allah Ya Sekarang Kayu Semantas Jawaban Untuk Ibu Ica Ibu Ica Nah Jadi Mungkin Bisa Kita Persingkat Ya Kak Karena Waktunya Sudah Hampir Yang 11 Ternyata Ini Pertanyaan Ketiga Dari Ibu Yuniar Si Hartika Jadi Kalau Ibu Yuniar Di Sini Sebenarnya Mempertanyakan Terkait Dengan Penelusuran Grassroot Dari Stunting Itu Sendiri Karena Katanya Kak Yusma Sudah Ini Sudah Menyampaikan Bahwa Negara Kita Negara Mayoritas Muslim Tapi Menunjukkan Tingginya Angka Stunting Padahal Berdasarkan Penjelasannya Juga Sudah Dijelaskan Bagaimana Perkembangan Manusia Dan Kebutuhan Kebutuhan Yang Baik Untuk Manusia Tersebut Nah Kira-kira Kalau kita Ingin Menelusuri Grassroot Itu Sebenarnya Ada Dimana Grassroot Stunting Ini Menurut Ketiga Halo Masya Allah Yuni Yuni Ya Allah Yuni Ini Mana Sudah Sudah Hilang Dari Sepertinya Orangnya Sudah Hilang Sudah Hilang Yuni Yuni Ini Dari Oke Ya Masya Allah Senang Sekali Bisa Ketemu Di Zoom Kita Waktu Sama-sama Kuliah Dulu Sering Sekali Diskusi Masalah Sistem Dan Saya Senang Sekali Yuni Bisa Ikut Di Sini Masya Allah Apa Namanya Dulu Waktu Kita Kuliah Kita Banyak Berdiskusi Masalah Ini Dan Masya Allah Terindu Sebetulnya Dengan Dirimu Yang Entah Sekarang Sudah Dimana Jadi Masya Allah Jadi Kalau kita Menarik Garis Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Betul-betul Masalah Sistem Itu Adalah Masalah Yang Menjadi Akar Masalah Terjadinya Masalah Gisi Yang Bisa Menyebabkan Penyebab Tidak Langsung Yang Bisa Menyebabkan Penyebab Langsung Bahkan Di Dalam Akar Masalah Itu Kan Jelas Disebutkan Jadi Masalah Sistem Itu Adalah Masalah Yang Memang Menjadi Akar Masalah Karena Kenapa Dia Menjadi Akar Masalah Karena Tadinya Kalau Misalnya Pilihan Individu Itu Kita Bisa Laksanakan Kita Bisa Upayakan Solusi Konkret Kita Tapi Kalau Solusi Hakiki Agar Tidak Ada Lagi Yang Memiliki Problem Di Penyebab Tidak Langsung Itu Memang Betul-betul Kita Harus Memperbaiki Atau Kemudian Merubah Sistem Yang Terang Dan Di Apa Namanya Dalam Menjawab Pertanyaan Ini Itu Saya Jadi Teringat Diskusi Kita Beberapa Tahun Film Sudah 10 Tahun Lebih Ini Bahwa Memang Apa Namanya Pada Sistem Kapitalis Sistem Kapitalis Itu Memiliki Banyak Sekali Tabung Mulai Dari Kebijakan Ekonomi Yang Kapitalis Pemilik Pemilik Modal Yang Berkuasa Kemudian Juga Kebijakan Politik Yang Oportunistik Pendidikan Yang Materialis Sistem 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 Sosial Yang Hedon Itu Semua Berperan Pada Seluruh Aspek Kehidupan Kemasukan Masalah Sehingga Kalau Mau Dicari Benang Merahnya Dimana Jawaban Saya Tetap Sama Dengan Beberapa Tahun Silam Sayangnya Tidak Ada Sudah Tidak Ada Di Forum Inno Pada Saya Mendengar Suaranya Sama Dengan Beberapa Tahun Silam Bahwa Memang Perbaikan Sistem Itu Diperlukan Perubahan Sistem Itu Diperlukan Dan Kalau Menyangkut Perubahan Sistem Saya Pasti Akan Memberikan Contoh Bagaimana Peradaban Islam Kenapa Banyak Kita Ini Negara Dengan Mayoritas Tapi Kemudian Ada Problem Ini Padahal Sudah Jelas Dasarnya Kita Itu Strong Way Kita Luar Biasa Karena Mungkin Kita Tidak Memakai Strong Way Itu Atau Dalam Skala Negara Itu Kita Tidak Memakai Strong Way Itu Jadi Saya Pasti Akan Selalu Mengetahkan Bagaimana Contoh Peradaban Islam Peradaban Islam Di Masa Selam Di Masa Silam Yang Pernah Berjaya Selama 14 Abad Dengan Mengamalkan Aturan Islam Secara Komprehensif Itu Tidak Lepas Dari Problem Tidak Juga Lepas Dari Problem Tetapi Karena Sistemnya Yang Kokoh Sistemnya Yang Utuh Maka Segala Problem Dapat Diselesaikan Karena Sistemnya Yang Ekonominya Islam Dijalankan Sesuai Dengan Ekonomi Islam Kemudian Dan Ini Menaungi Bukan Cuma Muslim Tapi Berbagai Karena Tadi Saya Sempat Sebutkan Bahwa Islam Itu Adalah Biologi Sehingga Itu Bisa Menaungi Seluruh Karena Islam Itu Rahmatan Ilalamin Untuk Seluruh Manusia Dan Dengan Aturannya Yang Kokoh Ini Segala Problem Bisa Diselesaikan Sehingga Tidak Akan Sekedar Menambah Sulam Masalah Tetapi Menelesaikannya Secara Kompleks Aduh Sayang Sekali Ini Tidak Ada Barangkali Masalah Jaringan Ya Itu Siapa Namanya Moderator Ya Syukran Kak Untuk Jawabannya Selanjutnya Kita Langsung Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Ibu Eli Jadi Apakah Stunting Itu Bisa Diperbaiki Dan Parameter Apa Yang Menjadi Acuan Seorang Anak Mengalami Stunting Atau Tidak Baik Ya Jadi Sekali Lagi Mungkin Saya Jelaskan Bahwa Memang Untuk Mengetahui Parameter Itu Kita Harus Punya Yang Namanya Grow Care Saya Bisa Dapat Dimana Bisa Didapatkan Di KMS Bisa Di Download KMS Dan Disitu Ada Grow Chart Nah Ada Pula Primaku Primaku Ini Adalah Aplikasi Di Handphone Yang Ada Grow Chart Atau Ada Grafik Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Disitu Ada Grafik Berkaitan Dengan Stunting Jadi Setelah Kita Kemudian Mengukur Tinggi Badan Kemudian Dikaitkan Dengan Usianya Dan Kemudian Kita Tarik Garis Sesuai Dengan Grafik Tersebut Disitu Akan Terlihat Ada Juga Tabel Grow Chart Tabel Pertemuhan Dari WHO Untuk Tinggi Badan Menurut Usia Dan Itu Sangat Mudah Di Akses Kita Sangat Mudah Mengakses Kalau Kita Mau Mengakses Sangat Mudah Di Akses Tentu Dengan Kita Tahu Dulu Berapa Tinggi Badan Anak Kita Sampai Ketika Saya Lihat Programnya Masya Allah Di Palabong Bajo Sampai Dibagikan Sekitar Berapa Berapa Poster Sekitar Puluhan Ribu Poster Tinggi Badan Dan Disitu Ada Edukasi Yang Luar Biasa Terhadap Pengetahuan Dan Kepedulian Masyarakat Sekitar Tentang Sekitar Jadi Perlukah Kemudian Ada Alat Penukur Tinggi Badan Di Rumah Kalau Misalnya Tidak Ada Kita Bisa Ke Fasilitas Keseran Terdekat Tapi Karena Ini Tidak Memungkinkan Kalau Menurut Saya Kita Bisa Sediakan Dan Tidak Begitu Mahal Harganya Apalagi Kalau Misalnya Kloster Ataupun Apa Namanya Pengukur Tinggi Badan Yang Bisa Kita Temui Di Toko Kesehatan Itu Tidak Begitu Mahal Dan Menurut saya Itu Penting Jadi Pengukuran Setiap Bulan Itu Penting Pengukuran Tinggi Badan Setelah Kemudian Kita Mengukur Tinggi Badan Kita Bisa Masukkan Ke Grafik Silahkan Mendownload Aplikasi Primaku Di Aplikasi Primaku Tinggal Kita Masukkan Nama Anak Usia Anak Kita Masukkan Tinggi Badannya Masukkan Berat Badannya Lingkar Kepalanya Sudah Ada Hasilnya Dan Itu Sesuai Dengan Standar WHO Jadi Kita Jadi Bisa Lebih Memantau Anak Kita Jadi Kalau Mau Tahu Ini Stuntingnya Ini Anaknya Stunting Atau Tidak Ukur Dulu Karena Kita Tidak Bisa Menggunakan Matamuniternya Misalnya Stunting Ini Tidak Bisa Maksudnya Kita Harus Ukur Menjadi Kegalauan Yang Sama Dengan Saya Sebagai Orang Tua Yang Kemudian Selalu Aware Selalu Khawatir Apalagi Anak Saya Itu Tidak Begitu Signifikan Tidak Signifikan Kenaikan Berat Badannya Meskipun Dia Masih Di Chart Yang Normal Kenapa Bisa Normal Silahkan Dilihat Di Grafik Film Aku Atau Grafik KMS Atau Grafik WHO Untuk Road Chart Itu Bisa Di Akses Sangat Mudah Di Google Yang Jelas Sumbernya Bagus Karena Di Google Tidak Ada Polisinya Jadi Banyak Sekali Informasi Jadi Kita Apa Namanya Setelah Mengukur Tidak Badan Kita Masukkan Ke Road Chart Apakah Gampang Memasukkan Dan Gampang Apalagi Kalau Kita Punya Primaku Tadi Karena Biasanya Kalau Buku Kadang Kita Lupa Kadang Kita Ya Jadi Kita Pakai Yang Kemudian Sering Kita Pegang Karena Saya Sekarang Begitu Dulu Yang Saya Pakai Grouchard Sendiri Tablet Sendiri Bukukan Jilid Sekarang Saya Sudah Tidak Pakai Pakai Primaku Seperti Itu Ada Langsung Hasilnya Kalau Di Primaku Baik Tidak Baik Kurang Pendek Normalkah Jadi Menurut saya Wajib Jangan Aplikasi Lain Itu Banyak Di Handphone Menurut saya Ini Ada Lebih Menurut saya Primaku Ini Juga Penting Untuk Ada Di Handphone Kita Terus Lanjut Sayang Maaf Ini Selanjutnya Kak Mohon Penjelasan Cara Mengatasi Anak Yang Malas Makan Terutama Untuk Makan Sayuran Ikan Ataupun Sumber Protein Lainnya Itu Dari Ibu Rahma Mana Ibu Rahma Apa Tadi Sayang Sorry Mohon Penjelasan Cara Mengatasi Anak Yang Malas Makan Terutama Untuk Makan Sayuran Ikan Ataupun Sumber Protein Lainnya Setelah Itu Ada Pertanyaan Juga Peran Pemerintah Sudah Maksimalkah Mengatasi Masalah Masalah Gizi Ini Nah Pertanyaannya Rahma Sama Pokoknya Kita memiliki Problem Problem Yang Sama Memang Masalah Makan Itu Akan Ada Di dalam Proses Kita Memberi Makan Yang Paling Penting Adalah Kita Tidak Menyerah Dan Tetap Disiplin Kalau Menurut Saya Kapan Saya Longgar Kapan Saya Ini Pasti Lebih Parah Lagi Asupannya Jadi Malas Makan Sayur Ikan Atau Super Protein Lainnya Kalau Anaknya Sudah Bisa Dibacakan Buku Kita Maksimalkan Yang Seperti Itu Kita Maksimalkan Yang Bisa Kita Maksimalkan Dibacakan Buku Yang Berkaitan Dengan Informasi Tersebut Buku Yang Menarik Tentunya Kemudian Diputarkan Video Bahwa Sayur Itu Penting Beragam Edukasi Bisa Kita Berikan Ke Anak Supaya Dia Juga Tahu Kenapa Saya Harus Makan Sayur Kenapa Saya Beragam Kalau Memang Dia Tidak Suka Makan Sayur Ini Kita Coba Ini Atau Kita Coba Lewat Pengolahan Yang Lain Maka Saya Katakan Memang Dari Awal Bahwa Proses Ini Tidak Mudah Sama Sama Kita Merasakan Sulitnya Dan Sama Sama Kita Berupaya Karena Kita Pastinya Titik Yang Dimana Kita Ini Sama Sama Kita Berupaya Begitu Jatuh Kita Bangun Lagi Jatuh Kita Bangun Lagi Yang Jatuh Jatuh Terus Jadi Sama Sama Sayangnya Jadi Saya Juga Demikian Apalagi Anak Kedua Saya Luar Biasa Dapat Tantangannya Sangat Berbeda Dengan Anak Yang Pertama Dan Anak Berbeda Beda Jadi Saya Berupaya Bagaimana Jadi Ada Kadang Dia Lahap Di Sini Besok Dia Tidak Lahap Dan Itulah Hal Yang Bisa Kita Inikan Cukup Jangan Ragu Untuk Memberikan Suplemen Menurut Saya Karena Kita Yang Paling Tahu Ini Cukup Atau Tidak Tadi Ada Saya Berikan Bagaimana Porsi Yang Tepat Untuk Anak PMBA Sampai Dia Usia Dua Tahun Sudah Ada Porsi Yang Tepat Disitu Kalau Misalnya Kurang Dari Itu Jangan Segan Untuk Memberikan Kalau Saya Jangan Segan Memberikan Suplementasi Karena Kita Yang Seperti Itu Apakah Pemerintah Sudah Maksimal Di Zaman COVID Ini Jadi Memang Dari Awal Kemudian Ada COVID Maka Pemerintah Melalui Gizi Ini Mengeluarkan Berbagai Macam Protab Yang Dikususkan Untuk 1000 HPK Ini Mulai Dari Kehamilan Mulai Dari Remaja Kemudian Tabletan Tambah Darah Darah Maja Kehamilan Sampai Kemudian Kepada PMBA Itu Semua Sudah Ada Protabnya Bagaimana Pemberiannya Cuma Sekali Lagi Saya Selalu Mengingatkan Bahwa Kenapa Kemudian Problem Dengan Program Kesehatan Hanya Menyelesaikan 30% Karena Tadi Ada Penyebab Langsung Ada Penyebab Tidak Langsung Dan Ada Akar Masalah Jadi Kenaga Kesehatan Atau Program Kesehatan Hanya Bisa Menyelesaikan Problem Di Penyebab Langsung Dan Tidak Langsung Tidak Semua Tidak Langsung Selebihnya Akar Masalah Itu Tidak Bisa Dikelesaikan Secara Parsial Butuh Integrasi Butuh Penyelesaian Secara Mendasa Tidak Itu Jawaban Saya Jadi Sudah Dijawab Semua Pertanyaan Yang Masuk Oleh Pemacari Kita Hari Ini Semoga Jawaban Yang Diberikan Oleh Pemacari Kita Itu Bisa Menuskan Teman-teman Yang Bertanya Dan Juga Karena Sudah Jam 11.8 Menit Dan Juga Karena Materinya Sudah Selesai Kita Cukupkan Sampai Disini Forum Kita Namun Sebelumnya Kami Dari SRD Mengucapkan Kepada Pemacari Dan Juga Kepada Teman-teman Peserta Yang Sudah Bersedia Ikut Dalam Forum Ini Mudah-mudahan Forum Ini Menjadi Berkah Dan Bermanfaat Bagi Kita Semua Mendatangkan Banyak Kebaikan Dan Pahala Untuk Pemacari Kita Syukran Kak Untuk Kesediannya Mengisi Materi Di Kajian SRD Pada Pekan Ini Kami Dari SRD Juga Meminta Maaf Besarnya Kalau Terdapat Banyak Kekurangan Selama Proses Kajian Ini Berlangsung Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Terus Perbaiki Dan Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Terus Konsisten Melaksanakan Kajian-kajian Seperti ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kedepan 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 Terima kasih.